Makam Bunga Mawar Jilid 12. Menurut apa yang kau katakan tadi, hal-hal yang sekarang ini perlu kau bereskan, agaknya hanya ada dua perkara. Kesatu, harus berusaha untuk memulihkan jalan darah Ngoin Hiatmu yang tertotok dan memulihkan kepandaya ilmu silatmu. Kedua, kau harus pergi ke Lembah Leng Cui Kok untuk mencari keterangan tentang kata-kata yang ditinggalkan supekmu, Kuan Sempek. Su Tuyai menjura dalam-dalam kepada Hang Timong Hek, katanya, Mei Tai Hiap seorang bijaksana, jikalau bersedia memberi bantuan supaya aku dapat melanjutkan kedua keinginan itu maka seumur hidupku tak akan melupakan dirimu. Dalam hal ini adalah kerelaanku sendiri, maka kau juga tak perlu terlalu banyak adat, juga tak perlu merasa hutang budi kepadaku. Biar ku sembuhkan dulu luka-lukamu, sampai di mana parahnya berkata Mei Cengong sambil menggoyang-goyangkan tangan. Sehabis berkata demikian, ia lalu memeriksa urat Nadi Su Tuyi, setelah itu ia bertanya, Lukamu ini memang benar-benar sangat parah, sebetulnya agak sukar memulihkan kembali kekuatan dan kepandayanmu. Tetapi agaknya masih ada sedikit harapan bagimu, apakah pada waktu belakangan ini kau pernah makan obat mustajab yang jarang ada? Su Tuyi lama berpikir, kemudian baru menjawab, aku, kecuali di tanah kuburan di Bukit Bulengsan, makan sebutir obat pil warna merah yang diberikan oleh orang aneh yang tak mau unjukkan diri, belum pernah memakan obat lainnya. Barangkali obat pil warna merah yang kau makan itu mempunyai khasiat besar, Tetapi orang aneh yang kau temukan tetapi tak mau unjuk diri itu, siapakah orangnya berkata mei cengong sambil menganggukan kepala. Su Tuyi sendiri juga belum tahu siapa namanya dan bagaimana rupanya orang aneh yang pernah menolong dirinya secara menggelap itu, oleh karenanya, selama itu masih menjadi pikirannya. Tetapi dua orang itu berpikir lama sekali, masih belum dapat mengetahui siapakah orangnya itu. Tanda tanya. Akhirnya mei cengong berkata sambil menggelengkan kepala, siapa adanya orang itu, untuk sementara kita tidak perlu mencari tahu lagi, lebih dulu aku hendak membawamu ke lembah Leng Chiyoko dan aku akan berusaha menyembuhkan luka-lukamu. Sehabis berkata demikian, lalu ia mengajak Su Tuyi pergi menuju ke lembah tersebut, Su Tuyi dengan bantuan orang yang memiliki kepandayan luar biasa seperti mei cengong, sudah tentu tak takut lagi segala rintangan alam pegunungan itu. Tak lama kemudian tibalah mereka di dalam satu lembah yang terkurung lebat oleh pohon-pohon cemara dan lain-lainnya yang sudah tua umurnya, juga keadaan itu dari luar tampaknya seperti sebuah rimbah lebat. Su Tuyi yang memperhatikan keadaan di sekeliling lembah itu, lalu berkata kepada mei cengong, mei tai hiap, inilah barangkali yang dinamakan lembah Leng Chiyoko. Benar, di sini adalah tempat yang dinamakan lembah Leng Chiyoko itu, juga suatu tempat yang tadinya hendak kugunakan untuk menghabisinya waku sendiri dengan jalan menggantung diri, berkata mei cengong dengan suara sedih. Buka kepalang terkejutnya Su Tuyi mendengar ucapan itu. Tanyanya, mei tai hiap, untuk apa kau kandung maksud demikian? Wajah mei cengong terlintas senyum, jawabnya, waktu aku datang kemari memang pernah ada pikiran demikian, tetapi sekarang aku tak ingin mati lagi. Perubahan pikiran mei tai hiap ini apakah lantaran diriku? Bukan lantaran kau, sebab sebelum aku ketemu denganmu, aku telah berhasil merebut sebuah barang. Su Tuyi semakin heran, pikirnya, dengan kedudukan seperti mei cengong, bagaimana merebut barang orang? Pikiran itu masih belum terjawab, mei cengong dari sakunya sudah mengeluarkan sebuah bunga aneh berwarna merah dan diberikan kepada Su Tuyi Seraya berkata, Kenalkah kau, ini bunga apa? Su Tuyi mengamat-amati bunga itu, hanya merupakan bunga berwarna merah yang bentuknya seperti bunga teratai, ketika diendus bau harum menusuk ke hidung dan saat itu pikirannya kembali jernih, maka buru-buru dikembalikan kepada mei cengong, Katanya, bunga ini, apakah bukan bunga yang dinamakan bunga teratai merah suat lian yang menjadi impian setiap orang rimba persilatan? Benar, bunga ini adalah bunga teratai suat lian berwarna merah, coba kau tebak lagi, dari tangan siapa aku dapat merebut bunga ini? Aku rasa pernah dengar, bahwa dikutub hian pengguan di gunung tai suat san, Pernah tumbuh kembang dewa seperti ini, apakah mei tai hiap dapat merebut dari tangan orang golongan suat sanpei? Jikalau dari tangan manusia, bagaimana aku ada muka untuk merebutnya? Kalau ku katakan barangkali sulit dipercaya. Bunga berwarna merah ini, telah kerebut dari tangan seekor binatang aneh yang berbulu emas. Su Tuyi mendengar ucapan itu matanya terbuka lebar, Itu sesungguhnya merupakan hal yang sangat janggal. Mei Chengong yang menyaksikan sikap tercengang Su Tuyi, bertanya pula, Apakah kau sedang berpikir, apa sebab wangi bunga teratai ini bisa merubah pikiranku yang hendak menghabiskan jiwa sendiri? Su Tuyi menganggukan kepala. Dengan mata memandang bunga teratai di tangannya, Mei Chengong bertanya pula sambil menghela nafas, Tahukan kau apa khasiatnya bunga ini? Bagi orang rimba persilatan, Khasiat bunga teratai merah ini dapat menyembuhkan luka-luka dan memunahkan racun, Serta menambah kekuatan tenaga dalam. Apa yang kau ucapkan itu adalah merupakan kata-kata umum bagi orang-orang. Tetapi bunga teratai merah ada semacam khasiatnya yang istimewa. Su Tuyi seorang yang kurang pengetahuan, Mei Tai Hiap suka memberi penjelasan. Mei Chengong mendengarkan kepala mengawasi awan di langit, Matanya kembali berkaca-kaca lalu diam sejenak, Baru berkata lagi lambat-lambat, Dengan menggunakan setengah tangkai bunga ini ditambah lagi dengan tiga tetes air dari batu. Hijau yang sudah ribuan tahun kalau diberikan kepada orang, Bisa melenyapkan pikiran tidak baik bagi orang itu, Sehingga berubah sifatnya. Mendengar keterangan itu Su Tuyi baru sadar katanya, Orang yang terdekat dengan Mei Tai Hiap itu apakah sudah terjerumus ke jalan yang salah? Sehingga perlu menggunakan obat luar biasa ini untuk merubah sifatnya. Aku sendiri yang berdosa, Maka aku sendiri yang harus berusaha untuk melenyapkan kesalah itu, Kau tak perlu menduga-duga lagi, Mari makanlah dahulu setengah kuntum bunga merah ini berkata Mei Chengong sambil menghela nafas panjang. Meskipun Su Tuyi sudah dapat menduga sebagian penderitaan batin Mei Chengong, Tetapi masih banyak pertanyaan yang masih belum jelas, Selagi hendak menanya lagi, Siapakah orang yang mengakibatkan penderitaannya itu, Tiba-tiba mendengar suara Mei Chengong yang perintahkan ia lekas makan setengah kuntum bunga teratai merah, Dalam keadaan terkejutnya ia buru-buru mengucapkan terima kasih sambil menggoyang-goyangkan tangan. Bunga teratai ini adalah obat dewa yang jarang ditemukan di dalam dunia. Tidak menantikan Su Tuyi melanjutkan ucapannya, Mei Chengong sudah memotong, Bunga ini meskipun merupakan obat dewa dalam dunia, Tetapi tadi sudah ku jelaskan, Hanya setengahnya saja sudah cukup, Yang lebihnya jika kau tidak makan, Bagaimana aku dapat memulihkan kekuatan tenagamu sehabis berkata demikian Ia lalu membagi setengah kuntum bunga itu kepada Su Tuyi. Dalam keadaan demikian, Su Tuyi tak bisa menolak lagi, Terpaksa menerimanya dengan perasaan bersyukur. Ketika bunga itu masuk ke dalam perutnya Sudah berubah menjadi hawa hangat yang menyusuri sekujur tubuhnya, Saat itu terdengar suara Mei Chengong yang berkata padanya, Su Tuyi, Lekas duduk sambil pejamkan matamu, Semua penderitaan dalam hatimu jangan kau pikirkan lagi. Su Tuyi yang mendengar ucapan itu Ia tahu bahwa Mei Chengong sudah akan mulai menyembuhkan lukanya Dengan menggunakan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah sempurna. Maka ia buru-buru memejamkan matu dan menenangkan pikirannya, Ia hanya merasakan sekujur dirinya dengan tiba-tiba tertiup oleh angin dingin yang menyerang seluruh jalan darahnya yang terpenting. Tiap hembusan angin dingin yang mengenai tubuhnya, Membuat Su Tuyi gemetaran dan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahan. Tetapi Su Tuyi tetap bertahan, Semua penderitaan rasa sakit itu tidak dihiraukannya. Setelah semua lubang jalan darah di sekujur tubuhnya sudah tersentuh oleh hembusan angin dingin itu, Su Tuyi kembali merasakan bahwa Mei Chengong sudah mengulurkan tangan satunya, diletakkan ke bagian belakang ulu hatinya, telapak tangan Mei Chengong dirasakannya panas sekali, agaknya sedang menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya, karena hawa panas itu perlahan-lahan menyusup ke dalam tubuhnya. Su Tuyi juga mulai mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, kini ia telah mendapat kenyataan bahwa usahanya itu ternyata mulai berhasil, maka dalam hatinya merasa sangat girang, buru-buru ia memancing hawa panas yang masuk ke dalam ulu hatinya untuk disalurkan ke dalam sekujur tubuhnya, setelah melalui bagian-bagiannya yang terpenting, ia barulah merasakan segar kembali. Mei Chengong menyaksikan demikian cepat Su Tuyi sudah pulih kekuatan tenaganya ia tahu bahwa sebagian lantaran khasiat bunga terapai merah tadi dan bantuan tenaga dalamnya sendiri, sedangkan sebagian lagi oleh karena leong. Hui Kiam Hek sendiri sudah memiliki dasar yang cukup baik, maka diam-diam ia memberi pujian sambil menarik kembali tangannya dan berkata di telinga Su Tuyi dengan suara perlahan, Su Tuyi, sekarang kau baru sembuh dari lukamu yang parah, tenaga barumu masih merupakan babak permulaan, maka duduklah dengan tenang, untuk sementara Mei Chengong hendak pergi dulu, ku hendak pergi ke salah satu tempat di lembah Leng Chuikok ini untuk mengenangkan impianku yang gila di masa yang lampau. Sehabis berkata demikian, badannya bergerak menghilang ke bagian dalam lembah Leng Chuikok. Berulang-ulang Su Tuyi mencoba melakukan gerakan untuk melatih kekuatan tenaga dalamnya sampai tiga kali, benar-benar merasakan sekujur tubuhnya sudah segar, semangatnya bertambah, maka ia membuka matanya, saat ini barulah tampak segar pemandangan di hadapan matanya. Seng waktu perlahan-lahan mulai gelap ketika malam larut, Mei Chengong sudah tak kelihatan jejaknya, entah pergi kemana. Su Tuyi semula karena mengingat baru pertama kali itu datang ke lembah tersebut, masih agak asing terhadap keadaan dalam lembah itu, maka tak berani bergerak kemana-mana. Ia sebentar ingin menunggu di tempatnya semula, tetapi kemudian berpikir dan tiba-tiba teringat pada Mei Chengong, entah lantaran apa, yang membuat dirinya menderita demikian hebat, sehingga maksud hendak menghabiskan jiwanya di tempat itu. Sewaktu hendak pergi, ia juga perlu memberitahukan kepadanya, hendak mencari ke tempat itu untuk mengenangkan kembali impian gila yang telah lampau, maka dikhawatirkan pendekar luar biasa itu nanti setelah teringat kembali kepada masa-masa lalu yang menyedihkan bisa timbul pula perasaan dan pikirannya yang hendak meninggalkan dunia yang fana ini. Berpikir bolak-balik ia merasa bahwa pikiran itu kemungkinan ada, maka ia lalu bangkit dan berjalan lambat-lambat menuju ke dalam lembah untuk mencari Hang Timong Hek yang telah menanam budi begitu besar terhadap dirinya. Di dalam lembah yang lebat itu setelah melalui jalanan dengan tiga kali, di depan matanya terbentang taman segar yang cukup luas, terutama di bawah sinar bintang di waktu malam, pohon-pohon itu menunjukkan keadaannya yang aneh dan lain daripada yang lain. Menurut bunyi surat yang ditinggalkan oleh orang aneh yang pernah menolong dirinya di Bulengsan, bahwa lembah lengcuikok di Kolekongsan ada bunga pohon cemara penunjuk jalan, ucapan terakhir sebelum susyoknya Kuan Sempek dipotong lidahnya oleh Tiat Kuan Totiang, juga pernah menyebut demikian, semua ini rasanya bukan suatu hal yang kebetulan saja, tentunya ada mengandung maksud sangat dalam. Tetapi sekarang dirinya sendiri yang berada di dalam lembah lengcuikok lagi pula menghadapi pohon cemara demikian banyak dan terang bulan di atas langit, bagaimanapun ia masih belum dapat memecahkan kata-kata yang mengandung rahasia itu. Pada waktu itu Su Tuiye berdiri di bawah sebuah pohon cemara yang tinggi dan besar menghadap kerimba pohon yang lebat, kepalanya mendongak memandang rembulan di atas langit sembari memikirkan ucapan yang mengandung maksud sangat penting itu pasti dipikirkan sangat hati-hati, tetapi oleh karena pikirannya masih teringat kepada keselamatan diri Mea Cenggong, maka ia hanya berpikir sejenak, tidak bisa berpikir tenang. Ia melanjutkan langkah kakinya berjalan masuk ke dalam rimba pohon cemara. Di dalam dunia ini kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi secara kebetulan, Su Tuiye baru saja tiba di tepi rimba, di belakangnya terdengar suara burung yang sangat aneh. Sehingga menarik perhatiannya dan dengan sendirinya lantas berpaling untuk mengawasinya. Dari atas pohon cemara tua yang tadi ia berdiri di bawahnya, tampak terbang seekor burung raksasa yang bentuknya lebih besar daripada burung Garuda, burung itu bulunya berwarna sangat indah dan saat itu sedang terbang tinggi ke angkasa. Su Tuiye terkejut, tetapi rasa terkejutnya bukanlah karena burung aneh yang terbang tinggi itu, melainkan bentuk pohon kuno yang sangat aneh keadaannya. Tadi ketika ia berada di bawah pohon itu, sedikit pun tidak merasa ada apa-apanya yang aneh tapi sekarang setelah terpisah kira-kira 4 atau 15 tombak dari pohon itu dan ketika berpaling mengawasinya, barulah dapat kenyataannya kalau dipandang itu mirip dengan setangkai bunga terata yang berdiri di depan tebing tinggi. Terbukalah pikiran Su Tuiye, Dalam hatinya ada teringat kepada kata-kata rahasia yang mengatakan tentang bunga pohon syong petunjuk jalan, apakah yang dimaksudkan dalam kata-kata itu ialah pohon cemara yang bentuknya bagaikan tiga bunga terata ini? Akan tetapi andai kata benar apa yang dikatakan adalah pohon cemara ini, namun manakah agaknya jalan yang ditunjuk? Su Tuiye mulai perhatikan keadaan sekitarnya ia telah dapat kenyataan bahwa pohon dan ranting-ranting cemara itu tidak mendoyong ke salah satu arah, melainkan tumbuh lurus menjulang tinggi ke langit, dengan mendadak hatinya tergerak pula, ia pikir, apakah yang dimaksudkan dengan jalan itu adalah di atasnya pohon ini? Dan rahasia besar yang ada hubungannya dengan diri sendiri tentunya disembunyikan di suatu tempat di atasnya pohon yang sangat tinggi ini. Penemuan yang tidak terduga-duga itu, dengan sendirinya telah membawa ia kembali ke pohon tua itu, dengan mengikuti lurusnya pohon, ia merambat naik ke atas tebing dekat pohon itu. Lamping tebing itu ternyata penuh dengan lumut, sehingga licin sekali, kalau tidak lantaran ia sudah makan bunga teratai warna merah dan mendapat bantuan tenaga dalam mei cengong yang menyembuhkan luka dalam tubuhnya, sudah pasti tidak akan dapat memanjat tempat yang setinggi itu. Tetapi setelah memanjat setinggi 10 tombak, ia mulai merasa goyah terhadap pikirannya sendiri tadi, sebab tempat sekitar 3-40 tombak di tebing itu, kecuali tetumbuhan lumut yang licin, tak terdapat tumbuhan lain, juga tidak terdapat batu-batu untuk menyimpan rahasia besar. Ketika Sutuyeh arahkan pandangan matanya ke sekitarnya, ia sudah mulai merasa kecewa, tetapi ia masih belum putus asa. Dengan mengerahkan ilmunya cecak merambat, ia melanjutkan usahanya untuk merambat ke atas. Pada saat itu, Bulan Purnama sedang berada di tengah langit memancarkan sinarnya yang terang-benerang. Sutuyeh merasa hampir kehabisan tenaga, maka ia lantas cari tempat yang agak menonjol dipakai untuk tempat mengasuh. Meskipun sedang beristirahat, namun matanya terus ditujukan kepada tempat-tempat yang dianggap agak aneh keadaannya. Tak disangka-sangka bahwa usahanya itu ternyata merupakan kenyataan, suatu tempat ajaib yang tak diduga-duganya, segera muncul di hadapan matanya. Ketika ia merambat lagi sampai 7-8 kaki jauhnya, dengan tiba-tiba ia mendapat kenyataan bahwa warna dari tumbuhan lumut itu agak aneh. Di tempat itu tampak sebuah bayangan bundar yang garis tengahnya kira-kira dua kaki. Dalam keadaan girang suatu ye segera menginjakan kakinya menuju ke tempat yang terdapat bayangan bundar tadi. Tetapi ketika ia geser kakinya sampai 8 kaki jauhnya, bayangan bundar tadi mendadak hilang lagi. Dengan mengerahkan pandangan matanya, ia mencari-cari tempat di sekitarnya, namun tidak tampak apa-apa yang mencurigakan. Maka ia kembali ke tempat semula dengan pikiran bingung setelah tiba di tempat semula, ia berpaling lagi, kini ia mulai timbul perasaan heran dan curiganya, bayangan bundar itu kembali tertampak nyata. Su tu ye yang memang sangat cerdik, keadaan aneh yang hampir tak dapat dipecahkannya. Dipelajarinya dengan seksama dan benar saja ia telah berhasil dengan usahanya itu. Ia anggap bahwa bayangan bundar itu semata metu karena pancaran sinar rembulan dan malam itu sinar rembulan justru sedang terangnya, sedangkan ia sendiri naik ke atas mengikuti tingginya pohon cemara itu, maka barulah menemukan penemuan ganjil itu, apabila malam itu bukanlah malam terang bulan, bayangan bundar itu pasti tidak akan tertampak. Setelah ia mendapatkan pikirannya demikian ia lalu ingat betul letak bayangan tadi dan kembali ia gerakan badannya sambil maju ia pasang metu ke arah bundaran itu dan benar saja ketika ia baru menggeser ke kiri tiga kaki, bayangan bundar itu kembali telah menghilang. Kali ini karena ia sudah ingat betul letak bayangan bundar tadi, maka terhadap menghilangnya bayangan itu ia sedikit pun tidak menghiraukan, ia hanya menunggu setelah tiba di tempatnya lantas mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya mencoba mendorong tebing batu itu. Pertama kali ia tak berperhasil menggoyangkan batu besar itu, tetapi kedua kalinya ketika ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, batu yang didorong itu dirasakannya telah kosong dan ia sendiri berada di dalam sebuah goa yang sangat gelap. Di dalam sakunya ia membawa alat untuk membuat api, setelah diperiksanya sebentar, ia mengetahui bahwa goa itu sangat dalam, bahkan jalannya sangat banyak liku-likunya. Tetapi keadaannya bersih dan kering. Urusan itu telah berkembang demikian jauhnya, tempat di mana ia sedang berada itu semuanya sudah tepat dengan apa yang dikatakan di pesan rahasia oleh Kuan Sempok, maka ia segera mengetahui bahwa di dalam goa itu pasti tidak ada bahaya, dengan perasaan gembira ia maju ke dalam goa. Setelah melalui beberapa tikungan, dengan tiba-tiba di hadapan matanya tampak sinar lampu, keadaan itu telah mengejutkan dirinya. Ia buru-buru padamkan api di tangannya dan ia maju dengan langkah yang hati-hati sekali. Ketika berjalan semakin dekat, baru diketahui bahwa sinar lampu itu memancar keluar dari sebuah kamar batu, tirai di depan pintu tampak diturunkan, di atas pintu itu diukir dengan huruf besar bociu yang berarti jangan kesal. Su Tzuya tiba-tiba teringat sajak yang dinyanyikan oleh Mei Chengong yang membuatnya bersedih hati, dalam baik pertama pernah ditulis dengan bociu teng artinya kamar jangan kesal. Hingga ia tahu bahwa ia sendiri baru saja memecahkan rahasia yang disimpan dalam kata-kata kuansu sioknya, sehingga ditemukan tempat yang dimaksudkan, bahkan mungkin Hang Tim Hang Hek Mei Chengong sedang berada di dalam kamar bociu. Sambil berpikir, ia membuka tirai pintu dengan pelahan sekali, kamar batu itu bukan saja sangat indah, sedangkan Mei Chengong pada saat itu benar saja sedang tengkurap di tempat tidur batu, dengan air mata yang bercucuran. Mei Chengong sudah tahu bahwa Su Tzuye dapat mencari tempat itu, maka ketika singkap tirai dan masuk ke dalam kamar, sedikit pun tidak merasa heran, ia lalu bangun duduk, dengan lengan bajunya mengeringkan air matu yang mengalir turun, katanya dengan suara sedih, oleh karena aku membantu laute membukakan seluruh jalan darahmu. Sehingga banyak mengeluarkan tenaga dalam, maka aku pikir hendak beristirahat di tempat kediamanku dulu seperti pada 20 tahun berselang. Di tempat ini pula aku akan mengenangkan dan menyatakan penyesalan atas perbuatanku dahulu. Tetapi aku setelah tiba di sini barulah tahu bahwa di dalam dunia ada banyak kebetulan. Su Syokmu Kuan San Pek juga pernah di dalam kamar ini tinggal beberapa waktu lamanya. Bagaimana Mei Tai Hiap tahu Kuan Su Syok pernah berdiam di sini? Apakah Su Syok ada meninggalkan barang apa bertanya Su Tzuye heran? Dari atas pembaringan itu Mei Chengong mengambil sebilah pedang pusaka dan sejilid kitab kecil, diberikan kepada Su Tzuye Seraya berkata, Kuan Su Syokmu memang benar meninggalkan pedang Pek Liong Kiam dan sejilid kitab pelajaran ilmu pedang Pek Liong Kiam Po di tempat ini. Su Tzuye yang menampak benda itu lalu teringat kepada orangnya, pedang dan kitab itu diletakkan di atas meja batu, ia lalu berlutut dan berkata dengan suara sedih, Semoga arwah Su Syok membantu Su Tzuye membersihkan partai Tiam Chong Pai dari kawanan penjahat dengan pedang Pek Liong Kiam dan ilmu pedang Pek Liong Po ini, ini juga berarti menuntut balas dendam untuk Su Syok. Mei Chengong yang mendengarkan itu lalu berkata sambil menghela nafas, Orang-orang rimba persilatan barangkali akan menghadapi bencana besar, jika tidak, dengan kira bagaimana masih ada manusia-manusia jahat dan kejam yang sedikit pun tak mempunyai perikemanusiaan. Berkata sampai di situ ia berhenti sejenak, kemudian berkata pula, Sambil menatap wajah Su Tzuye, akan tetapi Tiam Chong dan Kialian sudah berserikat hendak merebut kekuasaan rimba persilatan, di belakang mereka ada orang kuat yang ilmunya aneh luar biasa menunjang. Kau dengan mengandalkan pedang ini barangkali tidak cukup untuk melaksanakan cita-citamu yang hendak membersihkan golongan Tiam Chong dan hendak menuntut balas dendam bagi kuan Su Syokmu. Su Tzuye yang berotak cerdas, Ia mendengarkan ucapan Mei Cengong itu ada mengandung maksud, maka ia buru-buru menanya dengan suara seperti orang memohon sesuatu, kalau Mei Tai Hiap mengatakan demikian, apakah kiranya masih ada ilmu yang lebih tinggi hendak diturunkan kepada Su Tzuye? Mei Cengong tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, Kepandaian dan kekuatan tenaga dalammu, sudah tidak lemah lagi pula kah sudah makan setengah kuntum teratai suat lian, kalau kau berdiam dan beristirahat di dalam kamar ini, nanti akan mendapat banyak kemajuan. Ilmu Hian Keng yang ku pelajari, oleh karena tidak sesuai dengan pelajaran yang kau anut, hingga tak dapat ku turunkan kepadamu, aku hanya ingin belajar sama-sama beberapa jurus ilmu pedang. Mendengar ucapan itu, bukan kepala ngirangnya Su Tzuye, maka buru-buru minta diajarinya dengan sikap sangat menghormat. Mei Cengong berkata pula sambil tertawa, Sudah lama aku tidak menggunakan senjata, tetapi karena dahulu aku pernah mempelajari ilmu pedang dan tadi aku juga memeriksa kitab peninggalan kuansu syokmu, ditambah lagi dengan pendapatan yang baru ku temukan ternyata sudah berhasil menciptakan dua jurus ilmu pedang yang aneh yang agaknya sangat hebat sekali pengaruhnya. Berkata sampai di situ ia diam sejenak, lalu mengambil pedang pekliong kiam dari atas meja ketika pedang itu terhunus keluar dari sarungnya tampak suaranya yang mengaung dan sinarnya yang berkilauan. Lama Mei Cengong memandang pedang itu, dari mulutnya mengeluarkan kata-kata pujian, benar-benar suatu barang pusaka yang jarang ada di dalam dunia, pantas kuansu syokmu dahulu dengan menggunakan pedang ini beruntun terus-menerus bertanding dengan ketua Xiaolin, Lohu dan Kialian tidak sampai terkalahkan. Su Tzuye yang menyaksikan pedang itu, lalu teringat pula kawan susyoknya yang dihianiaya oleh Chiang Bun Su Heng Nyatiat Kuanto Tiang. Maka air matanya lalu mengucur keluar. Mei Cengong yang menyaksikan keadaan demikian, diam-diam menganggukan kepala, kemudian dengan tangan menggenggam pedang pekliok kiam dan memainkan dua jurus ilmu pedangnya yang baru saja diciptakan. Ilmu pedang golongan Tiam Chong yang dinamakan Hui Hang Uliu Kiam Hoat yang terdiri dari 72 gerakan dan ilmu pedang golongan Butong, Go Biye, dalam rimba persilatan dipandang sebagai tiga ilmu pedang yang terampuh. Su Tzuye yang memiliki nama julukan Lin Hui Kiam Hek sudah tentu merupakan seorang ahli yang kenamaan, maka begitu menyaksikan permainan pedang Mei Cengong tadi, diam-diam mengenang kebesaran jago rimba persilatan yang namanya pernah menggemparkan rimba persilatan itu. Dua jurus ilmu pedang yang dimainkan tadi baik dalam perubahan-perubahannya maupun dalam hebatnya serangan, merupakan suatu ilmu pedang yang jarang dilihat selama hidupnya, bahkan tampaknya jauh lebih hebat daripada ilmu pedangnya sendiri yang dipandang sebagai ilmu pedang terampuh dalam dunia persilatan. Setelah menyaksikan dengan seksama, buru-buru dipelajarinya dengan tekun, tetapi oleh karena dua jurus ilmu pedang itu yang satu adalah ilmu pedang yang dimainkan di tempat datar dua yang lainnya digunakan di tengah udara. Maka gerak dua jurus itu digabung menjadi satu mengandung pertahanan yang sangat rinci, maka ia harus melatihnya sampai 10 kali lebih baru bisa mengingat betul. Sutuya yang sudah ingat baik-baik serangan mematikan dari ilmu pedang itu lalu menyimpan pedangnya kembali dan mengucapkan terima kasih kepada Mei Chengong katanya sambil tersenyum, ilmu pedang yang sangat hebat ini seharusnya diberi nama yang sesuai dengan geraknya, harap Mei Tai Hiap berikan lagi nama ilmu pedang ini. Tanda petik, ilmu pedang itu meskipun baru saja kuciptakan, tetapi nama gerak tipunya sudah ada, Laote seorang yang sangat cerdas, kiranya boleh coba pikir-pikir sendiri berkata Mei Chengong sambil tertawa. Sutuya setelah berpikir sejenak, lalu berkata, ilmu pedang yang harus digunakan di tanah datar, baik kita namakan saja Siong Hwa Acelo, bunga pohon Siong menunjuk jalan, dan serangan yang harus digunakan di tengah udara, namakan saja bulan purnama di atas kepala. Memang bagus sekali nama itu, tetapi diharap saja gerak tipu bunga Siong menunjuk jalan itu benar-benar dapat menikam hancur hati kawanan penjahat dan bulan purnama di atas kepala benar-benar dapat menyinari perasaan kawanan durhaka itu. Sutuya Laote sebaiknya melatih baik-baik dan beristirahat dahulu di dalam kamar ini, supaya kau nanti dapat gunakan ilmu pedangmu ini untuk membersihkan golongan Tiam Chong dan menuntut balas bagi susiokmu, agar tiap kuantoti yang yang sudah tidak waras pikirannya itu, serta saudaramu sendiri, Sutu Keng yang sudah kehilangan akal budi dapat pembalasan yang setimpal. Sehabis berkata demikian, ia lalu bangkit dan hendak berjalan keluar. Sutu Ye buru-buru bertanya kepadanya, Mei Tai Hyap hendak kemana? Mei Cengong wajahnya kembali kelihatan murung, katanya dengan suaranya yang sedih, aku tadi setelah mengenangkan dan menyatakan kekesalanku atas segala perbuatanku yang dulu di dalam kamar ini, aku semakin merasa bahwa secepatnya aku harus menyelesaikan hutang dosaku. Mei Tai Hyau sebetulnya mempunyai hutang dosa apa bertanya Sutu Ye heran. Hutang dosa yang kupikulu untuk sementara aku belum bisa menjelaskan, tetapi apa yang dapat ku beritahukan kepadamu, Mei Cengong selama hidupnya terhadap hutang dosa ini selalu mengambil kero menyingkir saja dan sekarang setelah kupikir baik-baik, aku sudah mengambil sikap tidak akan menyingkir lagi, bahkan aku akan mengambil sikap tegas dan berusaha untuk membereskannya. berkata sampai di situ, ia menghelana pas panjang, kemudian berkata lagi sambil menggelengkan kepala dan tertawa dingin, hutang dosaku ini ada hubungan besar sekali dengan utuh atau hancurnya rimba persilatan, barangkali dari diriku ini akan timbul suatu bencana hebat yang susah diselesaikan. Sementara mulutnya masih bicara, badannya telah bergerak dan sebentar lagi sudah keluar dari kamar itu. Sutuye tahu benar bahwa orang-orang yang sifatnya aneh seperti Mechengong itu tindak tanduknya juga seperti naga sakti yang tak mudah untuk didekati, orang itu kalau sudah timbul niat hendak pergi, bagaimanapun juga susah akan ditahannya, maka dengan seorang diri lalu ia berdiam di dalam kamar batu itu dengan tekun mempelajari kitab ilmu pedang yang ditinggalkan oleh Kuan Sempeg, di samping itu ia juga dengan tekun mempelajari dua jurus ilmu pedang yang diwariskan oleh Mechengong. Untung kamar dalam goa itu, dahulu pernah dirawat baik-baik oleh Mechengong, di beberapa bagian dibuatkan lubang angin, sehingga hawa bisa masuk ke dalam. Dan kemudian Kuan Suwantek selama berdiam di situ juga menyimpan barang hidangan kering banyak sekali dan waktu itu sebagian besar masih belum rusak. Untuk keperluan makannya sehari-hari, Su Tzu Ye sudah tidak usah khawatirkan lagi. Maka selama berdiam di dalam goa itu ia boleh bertekun mempelajari ilmu silat dan ilmu pedangnya. Dengan demikian ia telah mendapatkan kemajuan yang sangat pesat sekali. Pada suatu hari, seperti biasa, selagi ia melatih ilmu pedangnya yang dapat dipelajarinya dari Mechengong dan selagi memikirkan apakah perlu meninggalkan tempat itu untuk kembali ke gunung Tiam Cong, supaya membuat perhitungan dengan Chiang Bun Suhengnya dan saudaranya sendiri dengan tiba-tiba dari dalam lembah. Ada orang dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga memanggil padanya, Li Yong Hwi Kiam Hek Su Tui Ye, Li Yong Hwi Kiam Hek Su Tui Ye. Suara panggilan itu meskipun disampaikan dengan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga tetapi dengan melalui dinding batu-batu kamar, masuk ke telinga Su Tui Ye kedengarannya halus sehingga hampir tak dapat ia dengar dengan biasa. Ia heran dan terkejut mendengar suara panggilan itu, sebab kecuali Mechengong siapa lagi yang mengetahui kalau ia berdiam di lembah gunung kolekongsan itu. Ia berjalan ke mulut goa sambil berpikir dan panggilan itu kini juga terdengar lagi dengan tak disangka-sangkanya dengan tiba-tiba tubuh Su Tui Ye gemetaran, secepat kilat ia sudah mengerahkan ilmu meringankan tubuh lari keluar goa. Kiranya setelah berada di luar, karena jarak yang dekat, suara itu terdengarnya juga semakin nyata, kini Su Tui Ye dapat mengenali suara itu ternyata adalah suara cabu kau sendiri yang setiap hari dan malam dipikirkannya. Jika ia berada di luar goa, matanya jeli dan mencari-cari ke tempat di sekitarnya, benar juga ia menampak kekasihnya yang selalu dipikirkannya, berdiri di dekat sebuah pohon besar yang tampaknya seperti bunga teratai itu. Su Tui Ye yang sudah mengalami berbagai penderitaan dan hampir saja mengorbankan jiwa, setelah tampak kekasihnya yang telah lama ditinggalkan, hatinya merasa pilu sehingga air matanya membasahi sepasang matanya, ia juga memanggilnya Jimuai, Jimuai, aku ada di sini. Sambil memanggil, ia melayang turun dari tebing, dengan kedua tangan terbentang, menyerbu kepada cabu kau supaya dapat menuangkan isi hatinya yang selama itu terpendam dalam lubuk hatinya sendiri. Cabu kau yang sebetulnya sedang tujukan pandangannya ke arah jauh dan memanggilnya semakin lama, dengan tiba-tiba tampak Su Tui Ye melayang turun di atas kepalanya menyerbu dirinya, sehingga wajahnya menjadi merah dan melompat minggir beberapa kali. Dengan demikian, maka serbuan Su Tui Ye tadi mengenakan tempat kosong ia merasa kecewa, pikirnya, cabu kau dahulu demikian mesra terhadap dirinya, bagaimana setelah ditinggalkan sekian lama mendadak menjadi berubah seperti orang asing? Cabu kau yang menyaksikan sikap Su Tui Ye yang merasa kecewa, lantas tersenyum, sambil menunjuk ke sampingnya ia berkata, Siko, kau ku perkenalkan dulu dengan Sehon Kong Tai Hiap, tabib sakti kenamaan dalam rimba persilatan pada dewasa ini. Su Tui Ye karena dalam barisan tokoh-tokoh Tiam Chong Pei termasuk nomor 4, maka cabu kau memanggil padanya si Ye ko yang berarti keempat, semula tidak diketahui oleh Su Tui Ye karena perhatiannya hanya ditujukan kepada Seng Kekasih saja. Kini setelah ditunjuk oleh cabu kau baru tahu, bahwa kedatangan cabu kau itu bersama Sehon Kong. Ia lalu mengikuti ke tempat yang ditunjuk oleh cabu kau, benar saja di belakang pohon besar itu tampak seorang tua yang memakai pakaian kasar. Su Tui Ye setelah melihat dari Sehon Kong baru tahu bahwa cabu kau menyingkiri dirinya dan tidak membiarkan dirinya dipeluk olehnya karena di situ masih ada orang lain sehingga ia merasa risih dan malu, kemudian ia berkata sambil memberi hormat, Se Tui Ye dengan kepandainmu dalam ilmu obat-obatan, telah banyak sekali menolong orang-orang rimba persilatan. Dalam hal ini Su Tui Ye sudah lama mengagumimu. Se Hong Kong memberi hormat dan berkata sambil tersenyum, Saudara Su Tui seorang gagah perkasa yang budiman, dengan jiwamu yang besar dan keberanianmu yang tiada taranya dengan seorang diri melawan kawanan iblis dan akhirnya meskipun mengalami banyak penderitaan Tuh dapat saudara lewatkan. Mungkin dalam gua warah hasil di gunung ini saudara sudah menemukan penemuan-penemuan ajaib. Mendengar perkataan itu, Su Tui Ye lalu berkata kepada cabu kau, Jimo Ai, apakah tadi kau dengan Se Tai Hiya pernah jumpa dengan Mei Cengong? Cabu kau melihat kekasihnya dalam keadaan selamat, Bukan saja keadaannya masih seperti dulu yang gagah dan tampan, bahkan dari air matu dan semangatnya terlihat lebih sempurna, hingga tahu bahwa dalam penderitaannya itu sudah menemukan pengalaman gaib, maka hatinya merasa sangat girang. Dengan wajah berseri-seri ia balas menanya kepadanya, mengapa Si Ye kau mengajukan pertanyaan? Demikian aku dengan Se Tai Hiya belum pernah bertemu muka dengan Bong Ti Mongke. Mendengar keterangan bahwa cabu kau dan Se Hong Kong tidak berjumpa dengan Mei Ceng, Ong Su Tui Ye semakin heran, tanyanya, Jimo Ai dan Se Tai Hiya kalau benar tak berjumpa dengan Mei Cengong, dengan care bagaimana bisa mengetahui bahwa aku berada di dalam Leng Cui Kok di Gunung Kolasan ini? Cabu kau berkata sambil mengawasi Se Hong Kong, Se Tai Hiya, kalau kita tidak menjelaskan apa yang kita alami dan kita jumpai, barangkali tidak mudah dimengerti oleh Su Tzu Si Ye Ku. Se Hong Kong menganggukan kepala dan berkata kepada Su Tui Ye, Saudara Su Tui, harap kau beritahukan dulu kepada kita semua pengalamanmu setelah kau ditotok jalan darahmu di dalam kuil Fohyo Tukuan. Su Tui Ye lalu menceritakan semua pengalamannya dan penderitaannya sehingga cabu kau yang mendengarkan itu merasa gemas. Se Hong Kong setelah mendengarkan keterangan Su Tui Ye lalu berkata kepada cabu kau sambil tertawa, kalau begitu bunga teratai Suat Lian ternyata adalah Mei Cengong yang merampasnya, bahkan dengan bunga itu ia memberikan pertolongan banyak bagi saudara Su Tui, kalau demikian halnya, perjalanan Nona Tiong San Hui Keng ternyata tidak percuma. Oh, jadi bunga teratai Suat Lian merah itu milik kalian bertanya Su Tui Ye kaget. Cabu kau lalu menceritakan apa yang terjadi di dalam pertemuan di atas puncak gunung Tian Tui Hang di gunung Oe Ye San. Su Tui Ye setelah mendengar keterangan itu baru mengetahui keadaan rimba persilatan pada masa ini, tetapi diam-diam ia berpikir lagi dan menanya kepada cabu kau, Jimo Ai, kau sudah bicara cukup banyak, tapi kau belum menceritakan, dengan care bagaimana kau tahu bahwa aku berada di dalam lembah Leng Cui Kok ini? Ketika aku dengan Se Tai Hiap sedang melakukan perjalanan ke gunung Go Ye San dan hendak berkumpul di sana bersama Oe Tai Hao dan He E Tian Xiang, dengan tiba-tiba aku menemukan sebuah surat. Apakah dalam surat itu dijelaskan bahwa aku berada di lembah ini? Cabu kau menganggukan kepala dan tersenyum, dari dalam sakunya ia mengeluarkan sepucuk surat dan diberikan kepada Su Tui Ye. Su Tui Ye yang melihat sampul surat itu belum terbuka, tetapi di atas sampulnya tertulis empat baris syair yang berbunyi, tahukah di mana adanya Liong Hwi Kiam Hek? Habis penderitaan, mendapatkan penemuan ajaib. Dalam lembah Leng Cui Kong di gunung Kolokong San, membuktikan teka-teki dari pohon syong dan bulan Purnama. Habis membaca itu Su Tui Ye berkata, sampul surat ini pasti ditulis oleh Me Cengong, kecuali dia tiada orang lain yang tahu di mana aku berada di tempat ini mendapatkan Pedang Pek Liyong Sin Kiam dan Kitab Ilmu Pedang Pek Liyong Kiam for Peninggalan Kuan Susiok. Aku dengan Cali Hiap setelah mendapatkan sampul surat ini, dengan menunjuk kata-kata dalam syair ini, segera menuju. Kemari, karena ingin lekas-lekas menemukan saudara, maka sampul ini belum sempat dibukanya. Sekarang coba saudara buka, betul atau tidak kalau itu ditulis oleh Me Cengong. Dalam hati Su Tui Ye sudah menganggap pasti bahwa urusan ini kecuali Me Cengong tiada seorang pun yang mengetahui. Tetapi setelah ia membuka suratnya, barulah terheran-heran dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sebab, di dalam sampul surat itu hanya terdapat empat huruf besar, semoga mendapat restu makam bunga mawar. Sei Hong Kong yang menyaksikan sikap Su Tui Ye demikian rupa, juga merasa heran, ketika tampak empat huruf besar itu, lantas berkata sambil menghela nafas, kalau begitu, kini telah ternyata benar bahwa orang yang menolong saudara Su Tui secara menggelap dan kemudian menulis surat ini adalah duta bunga mawar yang beri tiket baik dan mengharap supaya semua orang hidup berbahagia. Wajah Cabu Kau menjadi kemerah-merahan, perasaan girang dan terkejut serta kagumnya tidak dapat kita dilukiskan. Katanya sambil menghela nafas, duta bunga mawar ini sesungguhnya juga boleh disebut sebagai seorang luar biasa aneh di sepanjang masa, dengan bantuannya, hingga makam bunga mawar itu benar-benar menunjukkan kemanjurannya. Sutu Sieko, tahukah kau bahwa lantaran kemarahanku aku pernah menganggap bahwa makam bunga mawar itu tidak manjur lagi dan aku pernah pergi ke lembah Kim Giokok di Gunung Binsan dan siap untuk menggunakan kekuatan tenagaku Pansian Chi yang guna menghancurkan makam bunga mawar itu. Sutu Ye mengerti bagaimana besar cinta kasih Cabu Kau terhadap dirinya. Maka ia menyimpan baik-baik sampul surat pemberian duta bunga mawar itu, dan berkata sambil menghela nafas, Jimo Ai, tunggu aku sehabis membersihkan. Partai Tiam Cong dari kawanan penjahat serta menghukum Chiang Bun Suheng dan Engkoku sendiri, supaya dapat menuntut balas dendam sakit hati Kuan Su Siok, kita agaknya merasa perlu untuk pergi lagi ke Gunung Binsan dengan bergan dengan tangan di hadapan makam bunga mawar, kita harus menyatakan terima kasih kepada duta bunga mawar. Sutu Sioko, sekarang kau sudah mendapatkan pedang Pek Kliong Sin Kiam sudah mempelajari ilmu pedangnya dari kita Pek Kliong Kiam Vo, di samping itu kau juga sudah mendapat pelajaran ilmu pedang bunga siong menunjuk jalan serta bulan purnama di atas kepala, seharusnya kau dapat menimbang-nimbang sendiri, apakah engkau dapat melawan Chiang Bunmu sendiri tiat kuantot yang bertanya cabu kau sambil tersenyum. Sutu Ye berpikir sejenak, lalu menjawab dengan alis berdiri, dengan seorang diri aku berdiam di dalam makam, sedikit pun tidak memikirkan gangguan dari luar, selama beberapa bulan aku mempelajari ilmu pedang, aku sudah berhasil menggabungkan ilmu pedang dari kita Pek Kliong Kiam Vo dengan intisari ilmu pedang Hoi Hang Uliu Kiam Hoat golonganku sendiri, maka ilmu pedang itu tambah hebat sekali pengaruhnya, ditambah lagi dengan pedang pusaka Pek Kliong Sin Kiam dan ilmu pedang bunga siong menunjuk jalan, serta bulan purnama di atas kepala, seharusnya sudah cukup untuk melawan Chiang Bun Su Heng dan saudaraku sendiri yang sudah seperti orang lain itu. Aku juga sudah memperhitungkan bahwa kepandayanmu sekarang ini, sudah cukup untuk melawan tiat kuantot yang dan siu hawe atau sutu keng, tetapi kau masih perlu bersabar untuk sementara waktu, tidak perlu tergesa-gesa ke Fohyo Tukuhan dan masuk ke sarang harimau sendiri, baiknya tunggu saja sampai pada nanti tanggal 16 bulan 12 tahun ini, di dalam perjamuan besar orang-orang rimba persilatan di atas gunung Tian Tu Hong, di hadapan para tokoh rimba persilatan kau boleh membeber semua dosa yang diperbuat oleh Chiang Bun Su Hengmu, dan sekalian kau mengadakan pembersihan terhadap partai Tiam Chong berkata cabu kau sambil menganggukan kepala dan tertawa. Sutu Yee setelah mengalami penderitaan hebat dalam hidupnya kali ini, pikirannya sudah banyak berubah, begitu pun kesabarannya. Dalam segala urusan ia dapat mempertimbangkan dahulu masak-masak, tidak seperti di masa yang lalu, suka menuruti hawa nafsu sendiri. Maka ketika mendengar ucapan kekasihnya tadi, ia sedikit pun tidak menolak, katanya sambil menganggukan kepala, ucapan Ji Mo Ai memang benar, tetapi dari sekarang hingga tanggal 16 bulan 12 itu, masih ada waktu sangat panjang, dengan care bagaimana kita harus melewatkan waktu itu. Kita masih harus pergi ke Gunung Gobi San untuk bertemu dengan Hei E. Tian Xiang dan lain-lainnya, untuk melihat dalam perjalanan mereka ke Gunung Kun Lun yang hendak membuka rencana keji golongan Kie Lian dan Tiam Chong, apakah mengalami perubahan besar? Su Tui sejak bertemu lagi dengan Cabo Kau meskipun dengan adanya Si Hong Kong di situ sehingga tidak bisa berlaku terlalu mesra, tetapi hubungan mereka yang memang sudah akrab sejak dahulu, maka meskipun demikian, ia sudah merasa terhibur banyak. Kini setelah mendengar Cabo Kau berkata demikian, sudah tentu ia sangat setuju. Tiga orang itu lalu meninggalkan Gunung Kolekong San dan melakukan perjalanan ke timur hendak pergi ke Gunung Gobi San untuk menggabungkan diri dengan Hei E. Tian Xiang dan O. E. Tai Hao. Tetapi ketika berjalan mendekati Gunung Tiam Chong, Cabo Kau membeli sebuah baju panjang berwarna kuning yang sangat lebar, ia membuatkannya sendiri kerudung muka. Katanya kepada Su Tui Ye, Su Tui Siko, tukarlah bajumu dengan baju kuning ini, kecuali itu, kau perlu juga menggunakan kerudung muka ini. Ji Mo I, apakah artinya ini bertanya Su Tui Ye dengan heran. Tempat ini dekat dengan Tiam Chong, beberapa anak buah dan kaki tangan Chiang Bun Su Heng sendiri dan engkomu terlalu banyak, aku tidak mau mereka menemukan Su Tui Ye lebih pagi, dan diketahui pula kalau kepandaya ilmu silatnya sudah pulih kembali berkata Cabo Kau sambil tertawa. Mendengar ucapan demikian Su Tui Ye berpikir sejenak, kemudian berkata sambil menganggukan kepala, demikian pun baik juga, biar, Eng Koku dan Chiang Bun Su Heng nanti terkejut dan ketakutan setengah mati apabila aku memperhitungkan segala dosa mereka secara mendadak. Sei Hong Kong, Cabo Kau dan Su Tui Ye bertiga, sebetulnya ingin melalui gunung Tiam Chong itu dengan secara diam-diam Jangan sampai diketahui oleh Tiat Kuan To Tiang, Lui Hwa, Su Tukeng dan lain-lainnya, tetapi maksud mereka ternyata tidak tercapai, bahkan masih tetap menimbulkan pertempuran hebat dengan orang-orang Fohyo Tukuan. Kiranya, ketika mereka sudah melalui gunung Tiam Chong San, dalam perjalanan itu telah berjumpa dengan ketua Gobi Pe Hian Hian Sian Yeo secara tiba-tiba. Sei Hong Kong yang dengan tiba-tiba ketemu di tempat itu dengan ketua Gobi Pei, lantas tahu, pasti ada sebabnya, maka setelah mengucapkan kata-kata biasa, lalu bertanya sambil tersenyum, Sian Lo, bolahkah Sei Hong Kong numpang tanya, Sei Hong Kong mempunyai seorang sahabat kecil yang bernama He E Tian Siang, dahulu pernah mengadakan perjanjian dengan muridmu, ialah Nona Hok Su Im, handak. Mengadakan pertandingan ilmu silat di puncak Gunung Gobi Entah sekarang Hian Hian Sian Lo oleh karena mendengar dari mulut He E Tian Sian dan O E Tai Hao Sehingga mereka tahu maksud pertanyaan Se Hong Kong Maka ia pun berkata sambil tersenyum He E Tian Sian Hian Tid sudah pernah datang ke Gunung Gobi San sekarang oleh karena ketua Kun Lun P Tai Hui Chu sedang ada urusan Maka ia bersama Leng Pek, Chiok, O E Tai Hao dan Hok Siu Im pergi ke Gua Siang Suatong di Gunung Kielian San Mereka berusaha hendak menolong ketua Kun Lun Pai Aku si nenek tua ini sedang dalam perjalanan ke Fohir Tukuan untuk mengadakan penyelidikan dari kawanan penjahat golongan Tiam Chong Se Hong Kong yang mendengar penuturan itu bukan kepalang terkejutnya Tanyanya, ketua Kun Lun Pai Tai Hui Chu dengan kepandainya yang demikian tinggi Dengan care bagaimana bisa terjatuh di tangan musuh Peribahasa ada mengatakan, serangan secara terang-terangan mudah diilakan Tetapi serangan menggelap paling susah dijaga Tai Hui Chu bukan saja diserang secara menggelap Bahkan terluka di bawah duri racun Tian Kang Cek dari Kun Lun San sendiri Habis berkata demikian ia lalu menceritakan yang diketahuinya kepada Se Hong Kong dan teman-temannya Mendengar keterangan Hian Hian Sian Yeo, Se Hong Kong baru tahu Bahwa orang-orang golongan Kielian dan Tiam Chong Bukan saja sudah berniat hendak melakukan kejahatan Di belakang mereka bahkan ada orang pandai yang menunjang Jelas, bahwa bencana rimba persilatan bakal tidak dapat dihilangkan lagi Se Hong Kong lalu memperkenalkan Hian Hian Sian Yeo kepada Su Tu Yee Bahkan menceritakan apa yang terjadi dan dialami oleh jago pedang golongan Tiam Chong itu Hian Hian Sian Lo yang mendengar penuturan penuh bahaya itu berulang-ulang menganggukan kepala Katanya sambil menghela nafas Aku semula hanya mengira bahwa kawanan penjahat dari Kielian Pai melakukan perbuatan itu atas inisiatif sendiri Sungguh tak disangka kalau tiga jago pedang golongan Tiam Chong juga melakukan perbuatan yang lebih hina daripada orang-orang golongan Kielian Lalu sampai disitu, ia berkata dengan hati-hati sambil menatap wajah Su Tu Yee Lalu bagaimana, antara kau dengan saudaramu, apa sudah tak bisa diperbaiki lagi perhubungannya Perlu apa kita harus sembunyikan jejak kita Terus terang saja kita pergi berkunjung ke Fohye Tukuan Apabila benar Tai Hwi Chiu terjatuh di tangan orang-orang Tiam Chong Pei Kita juga bisa menggunakan kesempatan itu untuk sama-sama menolong dia keluar dari bahaya Su Tu Yee berpikir sejenak, lalu menganggukan kepala menerima baik usul itu Cabu kau oleh karena di pihaknya sendiri bertambah seorang kuat seperti ketua Gobi Pei itu Keadaannya tidak terlalu dikhawatirkan maka ia berkata kepada Su Tu Yee sambil tersenyum Su Tu Siko, meskipun kita sudah mengambil keputusan berkunjung ke Tiam Chong dengan terang-terangan Tetapi wajahmu yang sebenarnya masih perlu disembunyikan Pada akhirnya baru boleh diperlihatkan supaya mereka lebih-lebih terkejut Rencana yang telah disusun baik, rombongan yang dipimpin oleh Hian Hian Sian Lo itu Lalu berangkat menuju ke Fohai Tukuan di gunung Tiam Chong San Sementara itu Tiat Kuan Totiang, Lui Hwe A dan Su Tu Keng Tiga jago pedang golongan Tiam Chong Waktu itu semua sedang berada di dalam kuil Fohai Tukuan Ketika mendengar laporan bahwa ketua Gobi Pei datang berkunjung Tiat Kuan Totiang lalu berkata kepada kedua sutenya Nenek itu dengan tiba-tiba datang berkunjung entah apa maksudnya Dengan memandang padanya juga merupakan salah seorang ketua partai Maka kita seharusnya keluar menyambut bersama-sama Tetapi ketika kedua pihak saling bertemu Tiat Kuan Totiang dan dua saudaranya lantas merasa terkejut Sebab orang yang datang itu kecuali ketua Gobi Pei sendiri Masih ada Sihon Kong, Cabu Kau dan seorang lelaki bertubuh tegap kekar yang mengenakan pakaian panjang warna kuning dan mengenakan kerudung muka Dengan perkunjungannya lagi Cuca Kau dan Sihon Kong ke kuil Fohai Tukuan Itu saja sudah mengejutkan Tiat Kuan Totiang Apalagi kalau ditilik dari perawakan dan gerakan orang yang memakai kerudung di mukanya itu Seolah-olah sudah tidak asing lagi Tapi saat itu ia tak dapat memikirkan siapa dianya Ketika orang-orang kedua pihak sudah masuk ke dalam kuil dan masing-masing sudah duduk di tempatnya Dan karena Sihon Kong kini sudah mengenakan jubah imam seperti dahulu Dan menghapus tanda tahil alat merah di tengah alisnya Sehingga menimbulkan rasa gemas dan benci Cabu Kau yang pernah terpedaya berulang-ulang Dengan sinar metu yang tajam berulang-ulang ia memandang kepada Sihon Kong Sehingga orang jahat dan buah seperti Sihon Kong dipandang demikian juga merasa bergidik Setelah pada duduk, Tiat Kuan Totian berkata kepada Hian Hian Sian Lo sambil tersenyum Kedatangan Sian Lo Sesungguhnya merupakan suatu kehormatan bagi Fohye Tsu Kuan Maaf, Pinco bersama kedua Sute agak terlambat menyambut Hian Hian Sian Lo sambil menunjuk kepada Sihon Kong dan Cabu Kau Berkata sambil tersenyum, perlu apa Totiang merendahkan diri Dan sahabat ini ialah Sihon Kong dan Cabu Kau Tidak menantikan Hian Hian Sian Lo meneruskan ucapannya Tiat Kuan Totian menyambungnya sambil tertawa Yang satu adalah tabib sakti sedang Yang lain adalah pendekar wanita dari golongan Lo Hupei Bagi Pinto sekalian bukan saja sudah pernah mendengar nama besar mereka Bahkan pada belum lem berselang mereka juga pernah berkunjung ke kuil kita ini Sihon Kong dan Cabu Kau meskipun sudah mengerti bahwa ucapan Tiat Kuan Totian itu Ada mengandung sindiran, tetapi mereka tidak menghiraukannya Tiat Kuan Totian sehabis berkata demikian ia berdiam diri sejenak Melihat Hian Hian Sian Lo tidak memperkenalkan orang yang memakai kerudung itu Maka ia lalu bertanya, siapakah sahabat ini? Bagaimana sudah berada di kuil ini masih tidak memperkenalkan diri? Semakin cemas perasaan Tiat Kuan Totian semakin disengaja Hian dan Sian Lo mengulur waktu, tidak mau memberitahukan secara terus terang Ia sengaja mengalihkan arah pembicaraannya ke lain soal Katanya sambil tersenyum, apa Totian tidak dapat menebak maksud kedatangan ku si nenek tua ini? Pinto tidak berani menduga sembarangan, harap Sian Lo jelaskan terus terang Tahukah Totian bahwa ketua Kun Lun Pei Tai Hui Chu telah diserang oleh kawanan orang jahat dengan secara menggelap Dan kini juga telah menghilang secara misterius berkata Hian Hian Sian Lo dengan sikap yang sungguh-sungguh Sutu Keng yang mendengar ucapan itu sepasang alisnya berdiri Selagi hendak menjawab Tiat Kuan Totian sudah memberi isyarat padanya dan mendahului berkata sambil tertawa Tai Hui Chu telah membiarkan murid-muridnya menggunakan duri beracun Tian Keng Cek secara serampangan Sehingga menimbulkan bencana di dunia Kang Ou Namun Tian masih belum meram, hingga mendapat pembalasan yang setimpal Dia sendiri juga terserang oleh orang secara menggelap Hian Hian Sian Lo tahu bahwa Tiat Kuan Totian berlaku pura-pura seperti orang baik Bahkan bicara soal pembalasan dari Tian juga Dalam amarahnya dia malah tertawa dingin dan berkata pula Aku pribadi oleh karena dengan Tai Hui Chu merupakan sahabat akrab yang telah terjalin banyak tahun Ketika mendengar kabar itu dengan sendirinya lantas terkejut Dan lantaran itu pula sengaja aku berkunjung kemari untuk mencari keterangan Apakah dia berada di sini ataukah barangkali kalau Totian bisa memberi keterangan di mana dia sekarang berada Tiat Kuan Totian yang mendengar ucapan itu wajahnya lantas berubah Katanya, Sian Lo adalah seorang ketua dari salah satu partai Kalau berbicara seharusnya lebih hati-hati sedikit Dengan hak apa kau mencurigai Tai Hui Chu berada di tangan orang Tiam Chong Hian Hian Sian Lo tertawa dingin Sebelum menjawab, cabu kau sudah mendahului berkata dengan alis berdiri Sebab ketua Kun Lun Pei itu lebih dulu diserang dengan duri berbisa Tian Keng Cek Dan kemudian ditotok jalan darah Goim Hyatnya Tiat Kuan Totian karena tidak menduga bahwa Hian Hian Sian Lo dan lain-lainnya sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya Semula wajahnya menunjukkan perasaan terkejutnya tetapi secepat kilat sudah pulih tenang Seperti biasa ia pura-pura terkejut dan bertanya Tai Hui Chu terkena Serangan duri berbisa dan tertotok jalan darahnya Tetapi ada hubungan apa dengan partai Kutiam Chong Pei? Cabu kau karena menyaksikan Tiat Kuan Totian menolak mentah-mentah Lalu berkata pula sambil tertawa dingin Bagaimana tidak ada hubungannya? Di dalam Goa Siang Suatong telah ditanam bibit pohon Tian Keng yang digunakan untuk memfitnah partai Kun Lun Pei Sedangkan orang yang menotok jalan darah Goim Hyat Juga lah ilmu Totokan yang digunakan untuk mencelakakan diri Liyong Hui Kiam Hek Su Tu Ye Berdasarkan fakta-fakta itu semua, barulah kita membagi orang-orang kita Sebagian pergi ke Gunung Kialian dan sebagian datang kemari Sehabis mendengar ucapan itu, Tiat Kuan Totian, Li UHAWEA dan Su Tukeng serta lain-lainnya Lantas mengetahui bahwa kelakuan mereka yang dianggap sebagai suatu rahasia besar Tidak diduga sudah diketahui semua oleh lawan-lawannya Hening sejenak, Tiat Kuan Totian dengan sinar matanya yang buas dan dalam keadaan malu jadi berbalik menjadi marah Katanya sambil tertawa sinis, dugaan cali hiap ini keliru seluruhnya Tiat Kuan Totian kembali perdengarkan suara tertawa iblisnya Dengan sinar matanya yang menatap wajah Cabu Khao, setelah itu bertanya Bagaimana baru bisa dipercaya? Apakah kau hendak mengandalkan kepandayanmu dari golongan lohu? Hendak melakukan pemeriksaan di dalam kuil Fohir Tukwanku ini? Cabu Khao melihat pihak Tiat Kuan Totian sudah mulai naik darah, maka dianggiam mengerahkan ilmu tenaga Dalamnya untuk siap-siaga dari serangan tiba-tiba Selagi hendak balas mendamprat, Hian Sian Lo sudah menggoyangkan kepalanya sambil berkata Cali hiap jangan marah dulu, Tiat Kuan Totian juga berkedudukan sebagai ketua dari suatu partai besar Ucapan yang keluar darinya kiranya bukan omong kosong belaka jadi kita tidak perlu bicarakan lagi Kita minta lain keterangan darinya saja Tiat Kuan Totian yang masih belum meredah hawa amarahnya Kutanya dengan ada suara dingin, Sian Lo masih ada urusan apa terhadap partai Tiam Chongku? Urusan kedua ini tak ada hubungannya denganku Dialah yang hendak minta keterangan kepada Totian berkata Hian Hian Sian Lo sambil tertawa Sehabis berkata demikian, ia menunjuk kepada Su Tue yang duduk di sampingnya yang waktu itu mengenakan jubah warna kuning dan berkerudung kain hitam di mukanya Sepasang alis Tiat Kuan Totian dikerutkan, ia mengamati Leong Hui Kiam Hek Tetapi oleh karena ia sedikit pun tak menduga bahwa Su Tengnya itu demikian cepat sudah pulih kembali ke pandayanya Bahkan hendak membuat perhitungan dengannya Maka ia masih belum dapat menduga kalau itu adalah diri Su Tengnya sendiri Ia balik bertanya kepada Hian Hian Sian Lo, siapakah sebetulnya sahabat ini? Cabu kau dengan sikapnya yang sangat bangga dan sombong balas bertanya kepada Tiat Kuan Totian Dia adalah kenalan lamamu Apakah karena di mukanya tertutup kain hitam saja dan mengenakan jubah warna kuning, kau sudah tak mengenalinya lagi? Meskipun Tiat Kuan Totian, Leui Hwe dan Su Tukeng sudah mengerti bahwa ucapan cabu kau ada mengandung maksud lain Tetapi mereka masih belum dapat menduga kepada diri Su Tue Sementara itu Su Tukeng lantas berkata sambil tertawa Kita rasanya tak mempunyai kenalan seorang yang demikian misteri kelakuannya Yang tidak sudi menemui orang secara terus terang Cabu kau tertawa terkekeh-kekeh Sambil menatap Su Tue ia berkata dengan suara nyaring Engko, sekarang bukalah jubah kuningmu dan kerudung mukamu Biarlah semua melihat bentuk aslimu Supaya mereka tahu siapakah yang tidak berani ketemu orang? Kau ataukah orang lain? Su Tue menurut, ia bangkit dari tempat duduknya Perlahan-lahan membuka jubah kuningnya yang agak gerombongan Ketika jubah kuning itu terlepas dari badannya Tampaklah tubuh kekarkuat Su Tue Yang lain belum lagi dibuka kerudung mukanya Telah mengejutkan Tiat Kuan Totiang, Liu Hawea dan Su Tukeng Sehingga mereka segera bangkit dari tempat duduk masing-masing Pihak Ngo Bi Pe Hian Hian Sian Lo, Se Hong Kong dan Cabu Kau Yang menyaksikan hal demikian Diam-diam juga mengerahkan ilmu tenaga dalamnya Semua bangkit dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan Dengan perasaan terkejut dan heran Tiat Kuan Totiang menunjuk Su Tue yang masih belum membuka kerudung mukanya Tanyanya dengan suara terputus-putus Kau, kau adalah Su Tue Tidak menantikan kata-kata selanjutnya Su Tue sudah membuka kerudung mukanya Dengan sepasang sinar matanya yang tajam menyapu tiga manusia buas dari partai Tiam Chong Katanya sambil tertawa Sia Ote benar adalah Su Tue Su Heng bertiga Apakah selama ini baik-baik saja? Tiat Kuan Totiang bertiga begitu melihat Su Tue untuk muka dengan tiba-tiba Tadi memang sudah terkejut dan ketakutan setengah mati Tetapi, apa yang lebih mengherankan bagi mereka Ialah Leong Hwi Kiam Hek yang sudah tertotok jalan darah Goim Hiatnya Dan sudah dimusnahkan kepandayan ilmu silatnya Mengapa sinar matanya demikian bercahaya Jelas sudah mendapat penemuan gaib Sehingga kepandayan ilmu silatnya sudah pulih seperti biasa Suasana demikian sesungguhnya sangat tidak enak bagi Tiat Kuan Totiang bertiga Maka kecuali merasa malu dan mendongkol Ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa Tiat Kuan Totiang terpaksa menebalkan mukanya sendiri Katanya dengan nada suara dingin Dahulu karena kau tidak turut perintah ketua seharusnya dihukum mati Oleh karena mengingat tali persahabatan kita sebagai Suheng dan Sute Maka aku barulah mengeluarkan perintah pengampunan Supaya kau tidak dihukum mati Bagaimana sekarang kau masih ada muka kembali ke Fohye Tukuan ini? Su Tuiye yang mendengar itu hanya menjelenggelengkan kepala Sambil berkata dan menghela nafas Ciyang Bun Suheng, kau jangan kukuh dengan pendirianmu yang sesat itu Kau coba memutar balikan urusan sebenarnya Kedatanganku hari ini untuk menjumpai Suheng bertiga Hanya untuk mengucapkan selamat berpisah Karena perhubungan kita sebagai Suheng dan Sute sudah putus sampai di sini Perbuatan kalian terhadap aku tadi Aku tak akan menarik panjang Tetapi perbuatanmu yang mencelakakan diri Kuan Su Syok merupakan suatu dosa sangat besar Dan akan dikutuk oleh dewa-dewa Perbuatan itu terpaksa aku tidak dapat membiarkan begitu saja Di lain waktu apabila kita berjumpa lagi Juga merupakan kewajiban bagiku Su Tuiye untuk minta keadilanmu atas perbuatanmu terhadap Kuan Su Syok Sekalian aku hendak mengambil tindakan tegas untuk membersihkan dalam tubuh partai Tiam Chong Pei Tiat Kuan Toti yang sehabis mendengarkan perkataan Su Tuiye Berkata sambil tertawa Kuan Sempek sudah mati Akulah yang menjadi ketua partai Tiam Chong Pei Sekarang sudah tidak ada lagi orang-orang tingkatan tua Juga tidak ada lagi barang-barang peninggalan dari tingkatan tua Dengan apa kau hendak membersihkan partai Tiam Chong? Dengan hak apa kau hendak menghukum aku? Berdasarkan perikemanusiaan, keadilan, kebenaran dan keberanian Su Tuiye hendak memikul tugas itu Apalagi Kuan Su Syok meskipun dianya sudah meninggal Tetapi pedang peliong tiamnya masih ada menjawab Su Tuiye Beberapa patah kata itu mempunyai pengaruh besar Sehingga Hian Hian Sian Lo Se Hong Kong dan Cabo Kau yang mendengarkan semua pada menganggukan kepala Dan ingin menyaksikan bagaimana tiga kawanan penjahat Tiam Chong Pei itu hendak menghadapinya Tiat Kuan Toti yang semula juga dikejutkan oleh ucapan Su Tuiye itu Tetapi kemudian ia pulih kembali dengan sikap jahatnya Katanya sambil tertawa dingin Dunia ini luas Kemana harus mencari pedang Pek Liong Kiam? Waktu Kuan Sem Pek hendak menutup mata Tangannya sudah tak dapat menulis Mulutnya juga sudah tak bisa berbicara Dengan sinar mati merah Su Tuiye menatap wajah Tiat Kuan Toti yang katanya dengan suara gemas Meskipun Kuan Su Syok sudah kasih ksa demikian rupa Tetapi sebelum ia kehilangan dayanya Sudah menyebutkan dua patah kata bunga syong menunjuk jalan Bulan Purnama Di atas kepala yang mengandung rahasia besar Su Tukeng yang berdiri di samping suhengnya lantas menyeletuk Kata-kata yang mengandung rahasia itu Benarkah mempunyai kekuatan gaib Yang bisa menciutkan luasnya dunia Sehingga kau dapat menemukan pedang yang ditinggalkan oleh setan Kuan Sem Pek Hati Su Tuiye merasa sangat sedih Ia memandang saudaranya yang sangat jahat dan kejam Lantas berkata sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas panjang Dahulu di dalam kuburan kuno di Bukit Busan Dengan menggunakan tangan kejam Kalian telah menyiksa aku dan paksa aku Supaya menerangkan arti kata-kata yang mengandung rahasia Dan waktu itu aku memang benar masih belum tahu apa maksudnya dalam kata-kata rahasia itu Tetapi berkat perlindungan Tuhan yang mahalasa Waktu itu aku telah ditolong oleh seorang gaib Dan diberi petunjuk kemana aku harus pergi Barulah di dalam lembah Leng Cui Kok di gunung Kolekong San aku berhasil menemukan pedang Pek Liyong Sin Kiam Peninggalan Kuan Susyok yang dahulu pernah menggemparkan rimba persilatan Sehabis berkata demikian Ia menghunus pedangnya dari atas punggungnya Ketika pedang itu keluar dari sarungnya Menimbulkan suara gaung amat nyaring Sinarnya yang berkilauan membuat silau kepada Matthew yang mengawasinya Tiat Kuan Totiang bertiga ketika menyaksikan Su Tuiye benar-benar sudah menemukan pedang Pek Liyong Sin Kiam Semuanya terkejut Mereka saling berpandangan sejenak Barulah Su Tuiye membuka suara sambil tertawa terbahak-bahak Hanya dengan mengandalkan sebilah pedang Pek Liyong Sin Kiam Apakah kau lantas pikir hendak menuntut balas dendam sakit hati Kuan Sempek Su Tuiye bukan saja sudah pulih kepandaya ilmu silatnya Bahkan sudah menemukan kejadian gaib Keadaanku hari ini tak boleh dibandingkan dengan keadaanku dahulu Berkata Su Tuiye dengan suara lantang Su Tukeng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya Dengan sikap menghina mengawasi Su Tuiye Kemudian berkata sambil tertawa mengejek Aku tidak percaya bahwa kau Liyong Hwi Kiam Hek Kepandayanmu jauh lebih tinggi daripada dahulu Mari kita coba bertanding di halaman luar Su Tuiye memang sudah menduga bahwa saudaranya itu pasti tidak mau mengerti Dan pertumpahan darah antara saudara sendiri itu tidak akan terlakan lagi Maka dengan pedang Pek Liyong Sin Kiam di tangan Ia berjalan menuju ke halaman Ketua Ngo Biyep Hian Hian Sian Lo, Se Hong Kong, Cubu Kau dan Tiat Kuantoti yang serta Li Hwa dan lain-lainnya Semuanya juga mengikut keluar Su Tuiye menghunus pedang Cheng Hang Kiamnya yang pernah digunakan untuk melawan pedang Pusaka Ho Siu Im Lin Yap Yan Sikiam sehingga terpapas sedikit Dengan sikapnya yang sangat jumawa, begitu berada di medan pertempuran, sudah mulai melakukan serangan lebih dahulu Bahkan dengan beruntun sudah melancarkan tiga kali serangannya Bagi Su Tuiye, inilah untuk pertama kalinya bertanding dengan saudaranya sendiri, sudah tentu dalam hatinya merasa perih Ketika diserang secara demikian, ia menggunakan gerak tipu dari golongannya Tio Am Chong sendiri, dengan mudah serangan saudaranya itu dapat dipunahkan Aku kira kau yang sudah belajar ilmu silat pada orang luar dan hendak menghadapi golonganmu sendiri, tentunya sudah memiliki pelajaran ilmu pedang yang luar biasa Tak ku duga bahwa kau masih tetap menggunakan ilmu pedang golongan Tiam Chong Hui Hang Uciu Kiam Hoat berkata Su Tukeng sambil tertawa terbahak-bahak Su Tuiye adalah murid golongan Tiam Chong, dalam hidupnya sudah menerima budi dari ketua partai Tiam Chong yang terdahulu Bagaimana aku tidak akan menggunakan ilmu pedang golongan Tiam Chong? Menjawab Su Tuiye dengan suara lantang Karena kau menggunakan ilmu pedang golongan Tiam Chong, maka jangan harap kau bisa mengalahkan pedang di tanganku ini Sambil berkata demikian, pedangnya melancarkan serangan dengan gerak tipu luar biasa Ia berusaha untuk memancing Su Tuiye ke dalam lingkaran pedangnya sendiri Tangan kirinya kadang-kadang melancarkan serangan dengan jari tangan yang ditujukan kepada jalan darah sekujur tubuh Su Tuiye Posisi pada waktu itu meskipun Su Tukeng berhasil melakukan serangan lebih dahulu Sehingga berada di atas angin Tetapi Tiam Chong Tiat Kuan To Tiang, seorang ahli pedang kenamaan, setelah menyaksikan jalannya pertempuran dengan kepala dingin, alisnya tampak dikerutkan dan berkata kepada Lui Hwa dengan suara perlahan Lui Hwa sudah lihat, meskipun Su Tuiye masih tetap menggunakan ilmu pedangnya Hwi Hang Uliu Kiam Huat, tetapi jelas ada sedikit perubahan Hebatnya masih tetap seperti dahulu, tetapi mantap dan lincahnya jauh kalau dibandingkan dengan ilmu pedangnya yang dahulu Dalam 2.30 jurus lagi, Su Tukeng Barangkali akan kehilangan posisinya yang sekarang Lui Hwa atau bahwa pandangan Tian Kuan To Tiang itu memang tepat Maka lantas menjawab dengan suara perlahan Kalau Chiang Bun Su Heng sudah mengetahui keadaan Su Tuiye sudah jauh lebih tinggi kepandainya daripada dahulu Agaknya tidak perlu menunggu sampai Su Tukeng Terkalahkan olehnya Seharusnya berusaha untuk menggantikan Sementara itu ketua Gobi Pei Hian Hian Sian Lo yang menyaksikan dua manusia buas itu kasak kusuk sendiri Lantas curigai mereka akan melakukan perbuatan keji Maka ia juga mengerahkan tenaga dalamnya Pasang pelinga baik-baik untuk mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka Setelah mendengar ucapan Lui Hwa yang minta kepada Tiat Kuan To Tiang Supaya berusaha mengganti jago Maka lalu memperdengarkan suara batuk-batuk Matanya memandang tajam dua penjahat Tian Chong itu Katanya, mengenai pertempuran antara persaudaraan suatu ini Aku si nenek tua tidak akan membantu pihak manapun juga Jikalau ada orang yang turut campur tangan Harus bertanding dahulu dengan aku Tiat Kuan To Tiang yang beradat sombong mendengar ucapan itu lantas naik darah Selagi hendak balas mendamprat Tetapi kemudian berpikir pula Ia tahu benar bahwa ketua Gobi Pei Hian Hian Sian Lo ini tidak mudah dihadapi Maka ia tidak mau menanggung resiko besar yang akan membawa akibat gagalnya Rencana sendiri yang hendak menjagoi rimba persilatan Berdasarkan atas pertimbangan itulah Maka untuk sementara ia kendalikan perasaannya dan berkata kepada Lui Hwa Sambil tersenyum Pertandingan ilmu silat orang-orang rimba persilatan Menang atau kalah sudah merupakan soal biasa Perlu apa kita pandang terlalu besar? Apalagi sekarang Sutus Samte masih belum terkalahkan Andai kata sudah menunjukkan tanda-tanda akan kalah Aku juga tak suka suruh orang lain menggantikan kedudukannya Hian Hian Sian Lo yang mendengar Tiat Kuan berkata demikian Sebaliknya merasa kaget Ia curiga benar bahwa ketua Tiam Chong Pei ini Sudah mempunyai rencana yang lebih besar Jika tidak sudah tentu ia akan turun tangan sendiri Atau mungkin juga bersedia menghadapi dirinya Tetapi, meskipun ia sudah menduga pasti bahwa orang-orang golongan Tiam Chong Pei itu mempunyai rencana keji Namun juga belum dapat menduga rencana keji apa yang sedang disusunnya Maka ia hanya bersikap waspada dan berbisik-bisik pada Cabu Kau yang berdiri di sampingnya Cabu Kau yang sedang memperhatikan jalannya pertempuran Ketika mendengar ucapan Hian Hian Sian Lo Berpikir sejenak kemudian berkata Kita harus bisa menguasai waktu yang tepat Jangan sampai terbengkalai Sebab malam panjang impian pasti banyak Sudah karena memang sifatnya yang baik Meskipun berulang kali dianiaya oleh saudaranya sendiri Namun dalam hati bagaimanapun juga masih mengingat tali persaudaraan dengan dirinya Beberapa kali ia rela melepaskan kesempatannya yang baik Tidak sampai hati untuk menurunkan tangan kejam Kini setelah dengan tiba-tiba mendengar ucapan Cabu Kau yang maksudnya mendesak dia Supaya lekas turun tangan jangan sampai banyak buang waktu Sepasang matanya memancarkan sinar tajam Pedang Pek Liong Sin Kiam di tangannya bergerak Kini ia menggunakan beberapa jurus ilmu pedang gabungan Antara Pek Liong Sin Kiam dengan Hwi Hang Uliu Kiam Hwat Dengan perubahan siasat itu Ia berhasil mendesak Sotukeng hingga yang tersebut Belakangan ini terpaksa mundur berulang-ulang kali sehingga lima langkah jauhnya Sotukeng yang melihat serangan Sotuye berubah Ia sendiri yang selama di pihak yang menyerang Kini berbalik diserang Sudah tentu dalam hatinya merasa penasaran Setelah beberapa kali ia coba mengelakan serangan hebat saudaranya Dengan beberapa jurus gerak tipunya yang terampuh Ia coba melakukan serangan pembalasan dengan hebat Sedang Sotuye yang memang berhati baik Karena ilmunya baru saja berhasil dipelajarinya Juga ada maksud hendak menggunakan Sotukeng sebagai kelinci percobaan Maka setelah bertempur selama seratus jurus lebih Ia sudah memahami betul bahwa ilmu pedangnya yang baru dipelajari itu Sudah cukup untuk menghadapi Chiang Bun Suhengnya Tiat Kuan Totiang Sekarang setelah melihat Sotukeng ternyata masih tidak tahu diri Dan menyerang secara membabi buta Maka ia telah mengambil keputusan hendak mengeluarkan gerak tipunya Yang terampuh ialah dua jurus ilmu pedang yang dinamakan Bunga Siong Menunjuk jalan yang didapat dari Mecengong Sedangkan di lain pihak ia sudah menyiapkan gerak tipunya terang salju di atas kapal Gerak tipu itu masih disimpannya dan digunakan pada lain waktu Setelah mengambil keputusan tetapi dilancarkannya serangan itu Serangan itu tidak menunjukkan keistimewaannya Bahkan pasang kuda-kuda juga tidak karuan macam bentuknya Ujung pedang peklioksin kiam bergerak dan menyapu padam serangan pedang yang dilancarkan oleh Sotukeng Sotukeng tidak mengerti bahwa Sotuye sebetulnya ada mengandung maksud apa Ia terpaksa harus memeras otak untuk memikirkan kera untuk memunahkan serangan yang aneh itu Pedang cengbong kiam di tangannya diputar demikian rupa Ia berusaha hendak memapas kutung lengan tangan Sotuye yang memegang pedang Sotuye tertawa terbahak-bahak Kekuatan tenaga dalam yang ada di dalam badannya dipusatkan pada ujung pedang Dengan tiba-tiba pedang itu dicepatkan hingga pedang pekliok yang menimbulkan percikan api bagaikan bunga tersebar Saling beradu dengan putaran pedang Sotukeng Sotukeng selalu menganggap bahwa Sotuye yang sudah ditotok jalan darah Ngao Inhiatnya Sekalipun ditolong orang dan bisa pulih kembali kepandainya yang tentunya juga tidak bisa terpau terlalu banyak Akan tetapi kini setelah berhadapan sungguh, bukan saja kepandainya tetapi kekuatan tenaga dalamnya juga banyak mendapat kemajuan yang pesat sekali Anggapan demikian itu telah menyesatkan dirinya sendiri Ia anggap bahwa serangan tadi pasti akan berhasil tak diduga Duganya bahwa serangannya itu ternyata tak bisa berbuat apa-apa terhadap saudaranya itu Serangan pedang Sotukeng tadi jikalau menggunakan tenaga penuh, mungkin masih bisa digunakan untuk mengimbangi serangan Sotuye Tetapi kini serangannya itu sebaliknya malah menyulitkan dirinya sendiri Setelah dua pedang tadi saling beradu, Sotukeng merasakan seolah-olah terkena setrum listrik Pergelangan tangannya merasa kesemutan, pedang Cheng Bong Kiamnya terlepas dari tangannya dan terbang sejauh tujuh kaki Begitu pedangnya terlepas dari tangan, Sotukeng sudah tahu bahwa nyawanya terancam bahaya Maka ketika ujung pedang Pek Liyong Sin Kiam di tangan Sotuye mengancam ulu hatinya Ia lantas menghela napas panjang dan memejamkan metu untuk menantikan kematiannya Dalam keadaan demikian, betapapun keras hati Tiat Kuan Toti yang hendak mengendalikan perasaan sendiri Juga masih terkejut dan wajahnya berubah seketika Ia buru-buru bersama dengan Liu Hawei alompat memburu Masing-masing mengeluarkan serangan dengan lengan jubah tangan dan menghembuskan angin kuat Maksudnya hendak menggulung Sotuye dan menolong nyawa Sotukeng Karena mereka sudah turun tangan, maka Hian Hian Sian Lo, Sihon Kong dan Cabo Kau sudah tentu tidak tinggal diam Mereka juga dengan serentak melancarkan serangan, ada yang menggunakan tangan kosong, ada yang menggunakan lengan jubahnya Untuk menyambut serangan dari Tiat Kuan Toti yang dan Liu Hawei Hian Hian Sian Lo yang menghadapi Tain Kuan Toti yang kekuatan tenaga dalam mereka ternyata berimbang Tetapi Sihon Kong dan Cabo Kau yang menghadapi Liu Hawei Sudah tentu dia lebih kuat Maka kesudahannya jago pedang nomor dua dari Tiam Chong itu terdengar keluhan tertahan dari Mulutnya, badannya tergoncang dan mundur terhuyung-huyung sampai dua langkah Pada saat itu, ujung pedang Sotuye sudah menunjuk ulu hati Sotukeng Tetapi pedang itu berhenti tidak bergerak Sotuye dengan air metu berlinang-linang berkata dengan suara sedih Engko, buka matamu Aku hendak berkata beberapa patah kata denganmu Sotukeng benar-benar merupakan seorang jahat dan buah sekali Mendengar ucapan itu matanya terbuka lebar Dengan sinar metu beringas Dia bersuara dengan keras Sotuye kau hendak bunuh Bunuhlah tidak perlu berlaku pura-pura Kau harus tahu bahwa pada hari ini kau tidak membunuh aku Dilain waktu itu aku masih akan mencari kau dan akan cincang tubuhmu Kini Tiat Kuan Totiang, Hian Hian Sian Lo dan lain-lainnya Sudah menghentikan pertempuran Mereka berdiri dengan tenang Untuk menyaksikan Sotuye dengan kera Bagaimana hendak membuat perhitungan dengan saudaranya sendiri Yang bagaikan serigala buasnya Sotuye dengan air mata berlinang menatap Sotukeng Sikapnya sangat sedih Katanya dengan suara berat Orang-orang golongan tua dahulu Pernah mengatakan suatu ucapan yang baik sekali Saudara tua itu merupakan sahabat dan adik itu harus merendah Kau yang menjadi saudara tua meskipun sudah berulang kali Hendak mencelakakan diriku sedikit pun tidak mempunyai perasaan cinta Tetapi aku yang menjadi adik Hingga saat ini aku masih tetap menghormati dirimu Aku tidak tega turun tangan dan memutuskan begitu saja tali persaudaraan kita Ucapan Sotuye itu meskipun penuh cinta kasih Tetapi Sotukeng sedikit pun tidak bergerak hatinya Ia masih tetap menunjukkan mukanya yang bengis Katanya dengan suara Keras, Sotukeng tidak sudi menerima cintamu ini Sudah lama aku memutuskan hubungan persaudaraan denganmu Sei Hong Kong, Cabu Kau dan Ketua Gobi Pei Hian Hian Sian Lo Semua yang mendengarkan ucapan itu pada geleng-gelengkan kepala Sedang Sotuye sendiri juga mengerutkan alisnya Sampai di situ ia barulah mengeringkan air matanya Katanya dengan suara nyaring Kalau Engko masih tetap kukuh dengan pendirianmu yang tersesat itu Maka Sotuye hari ini sudah coba menaruh belas kasihan Anggap saja bahwa hubungan kita telah terputus Akan tetapi lain waktu apabila kita ketemu lagi Aku akan menggunakan pedang peninggalan Kuan Susyok ini Untuk melakukan pembalasan sakit hati Susyok dan membersihkan partai Tiam Chong Pei Sehabis berkata demikian Dengan sikapnya yang sedih Ia menarik kembali pedangnya dan dimasukkan ke dalam sarungnya Ketua Gobi Ye Pei Hian Hian Sian Lo Yang menyaksikan urusan itu telah berkembang demikian jauh Lalu berkata kepada Tiat Kuan Totiang Urusan ini sudah terjadi begini rupa Aku nenek tua untuk sementara minta diri dulu Pertikaian dan permusuhan antara kedua pihak Kita tangguhkan sampai pertemuan di puncak gunung Tiantuhang pada lain waktu Tiat Kuan Totiang karena mengingat rencana itu yang disusun rapi olehnya Dengan ketua Kialian Pei Hieta Icao ternyata sudah bocor rahasianya Maka lantas menjawab sambil tertawa dingin Partai Kialian dan Tiam Chong tak lama lagi akan bergabung menjadi satu Tidak perlu menghadiri pertemuan di puncak gunung Tiantuhang lagi Sahabat-sahabat rimba persilatan apabila ada yang ingin memberi pelajaran Dipersilahkan untuk datang ke Bukit Siang Suat Giam di gunung Kialian San Pinco pasti akan menyambutnya bersama Ahye Tai Icao Su Tui yang mendengar itu terperanjat Supasang matanya ditujukan kepada Tiat Kuan Totiang Tanyanya dengan berat Kau berani bertindak demikian rupa Ini berarti bahwa Partai Tiam Chong Pei sampai disini sudah tamat riwayatnya Partai Tiam Chong dan Kialian bergabung itu berarti kekuatan dan pengaruhnya akan bertambah Barulah cukup untuk berebut pengaruh dengan Partai manapun juga dalam rimba persilatan ini Justru merupakan usaha besarku dalam jabatanku sebagai ketua Partai Siapa suruh kau yang demikian mati-matian pertahankan peraturan sendiri Berkata Tiat Kuan Totiang sambil tertawa terbahak-bahak Su Tui yang merasa gemas teranpa sadar kakinya digaburkan di lantai hingga batu yang dipijaknya itu telah retak beberapa potong Cabu kau yang menyaksikan keadaan demikian Lalu berkata di telinganya Siko jangan marah dulu Kita boleh siarkan rencana keji Mereka pada partai-partai lainnya Supaya bersama-sama membela keadilan dan kebenaran untuk menumpas Partai Kialian Waktu itu bukankah kau masih bisa mengadakan pembersihan ke dalam Partai Tiam Chong dan dibangun lagi? Hian Hian Sian Lo dan Sehon Hang juga menasehati padanya Dengan demikian Su Tui terpaksa menyimpan kemarahan dan meninggalkan Fohyero Kuan Tetapi baru saja mereka melalui dua buah bukit Dari Fohyero Kuan tampak api berkobar setinggi langit Su Tui tahu bahwa itulah perbuatan Tiat Kuan Totiang Untuk menunjukkan bahwa ia telah bertekad untuk menggabungkan diri dengan Kialian Pai Hingga kuilnya yang selama ini merupakan markas besar atau pusat Partai Tiam Chong telah dibakarnya sendiri Ia lalu berdiri tegak dan menjura menghadap Fohyero Kuan Dan sementara mulutnya menyeru arwah para Chosu yang semayam di dalam kuil Mohon supaya memberi restu kepada Su Tui untuk membersihkan anak murid golongan Tiam Chong yang murtad dan durhaka itu Supaya dapat mengembalikan kedudukan Partai Tiam Chong seperti sedia kala Ketika Su Tui mengucapkan doa untuk minta restu kepada arwah para ketua yang dahulu saat itu juga merupakan saat bagi Hei E. Tian Xiang yang berada di gunung Kialian San Melakukan tugasnya mencari keterangan dari kawanan penjahat di gunung itu Kiranya Lengpek, Ciok, Oetai Hao, Hei E. Tian Xiang dan Hock Siu Im berempat Sejak meninggalkan gunung Gobi dan berjalan menuju ke gunung Kialian Meskipun di tengah jalan tidak mendapatkan rintangan apa-apa Tetapi Hei E. Tian Xiang oleh karena Xiaopek pernah memergoki dirinya yang sedang berlaku Mesra terhadap Hock Siu Im di puncak gunung Gobi dan Kera itu merasa cemburu padanya sehingga perlu menyerang dirinya dengan batu Dalam perjalanan itu selalu khawatir kalau-kalau Xiaopek itu nanti akan mengadu kepada Tiong San Hui Heng Dan apabila Tiong San Hui Heng percaya betul, ini akan membuat dirinya harus bagaimana untuk menghadapinya atau memberi penjelasannya Empat orang itu semua merupakan tokoh-tokoh muda dalam rimba persilatan pada masa itu Dengan mengerahkan ilmunya meringankan tubuh masing-masing, maka tidak memerlukan waktu lama telah tiba di tempat yang dituju Lantaran mengkhawatirkan keselamatan Tiong San Hui Heng yang ketua Partai Kun Lun Pai Tai Hui Cuma ke malam itu juga di bawah pimpinan Hei E. Tian Xiang yang sudah pernah berkunjung ke tempat itu terus menuju ke Gua Xiang Suatong Tak disangka-sangka, baru saja tiba di tempat di mana dahulu Hei E. Tian Xiang bertemu dengan Tiong San Hui Heng Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda, Hei E. Tian Xiang lalu minta lengpek, ciok, oe tai hao dan hok siu im semunyikan diri di belakang batu-batu besar Katanya dengan suara pelahan, kita akan lihat, siapa penunggang kuda itu, sebab derap kaki kuda itu sudah tak asing baginya Jikalau bukan kudanya ketua Kielian Pei, tentunya kuda Nci Tiong San Lengpek, ciok pasang telinga, kemudian berkata kepada Hei E. Tian Xiang sambil tertawa Menurut pendengaranku, suara kaki kuda ini berlawanan dengan tujuan kita Ketika kita datang kemari, rasanya tidak pernah melihat ada kuda Apakah orang itu tadi semunyi di tepi jalan, tidak suka bertemu muka dengan kita Hei E. Tian Xiang yang mendengar itu hatinya lalu berdebaran Tiba-tiba dari jauh ia terdengar suara nyanyian Tiong San Hui Heng yang sangat sedih Sajak yang dinanyikan malam itu sama dengan yang dinanyikan di dalam kuil tua dahulu Bunyi sajak itu masuk di telinga Hei E. Tian Xiang Saat itu merasakan seolah-olah disambar geledek, sehingga badannya gemetaran Ia buru-buru lompat keluar, dengan mengerahkan ilmunya menyampaikan suara jarak jauh Ia memanggil-manggil, Nci Tiong San Nci Tiong San Ketika baru saja mengucapkan Nci Tiong San yang kedua kalinya tampak berkelebatan bayangan kuning dan binatang aneh Tai Wong Dengan mendadak menyerbu padanya dari tengah udara, tangannya yang berbulu panjang sudah memukul dada Hei E. Tian Xiang Hei E. Tian Xiang karena pikirannya sedang risau, kedua tidak menduga Tai Wong akan menyerang dirinya Hingga sama sekali ia tak mendapat kesempatan untuk mengelakan Diri, serangan itu mengenakan dengan tepat Hei E. Tian Xiang yang terjatuh empat lima langkah jauhnya, hampir saja menjadi pingsan Leng Pekciok yang tidak mengerti duduk persoalannya, menyaksikan keadaan itu mendadak menjadi marah Selagi hendak turun tangan menghajar Tai Wong, Oe Tai Hao buru-buru mencegahnya Saudara Leng, sabar dulu. Urusan ini terlalu aneh. Binatang ini adalah piaraan nona Tiong San, entah bagaimana dengan tiba-tiba bisa menyerang Hei E. Tian Xiang Laote Tai Wong setelah serangannya itu menjatuhkan Hei E. Tian Xiang, masih memandangnya dengan mat marah Ia melemparkan sepucuk surat, dan lantas kabur menuju ke tempat Tiong San Hui Heng Serangan Tai Wong tadi tidak ringan, Hei E. Tian Xiang setelah berusaha menyembuhkan rasa sakitnya sendiri, lalu berdiri dengan perasaan bingung Hock Siu Im yang masih putih bersih dan sikapnya yang masih kekanak-kanakan, bertanya kepadanya dengan mengerutkan alisnya, Eng Ko Xiang Aku benar-benar tidak mengerti, binatang piaraan Nci Tiong San kerap putih itu di puncak Go Bi Yee pernah menghantam kau dengan batu, sekarang binatang bulu kuning itu menyerang padamu, apakah kau berbuat salah terhadap Nci Tiong San? Pertanyaan itu betul-betul menyedihkan Hei E. Tian Xiang, ia memandang gadis itu dengan muka merah, berulang-ulang menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menjawab Oe Tai Hao yang menyaksikan sikap Hei E. Tian Xiang sangat menyedihkan itu, juga memandang kepada Lo Siu Im sejenak, lantas menjadi sadar, katanya sambil tertawa geli Hei E. Lao T, aku sudah tahu kesulitanmu, tetapi kini salah paham itu sudah tak dapat dilawan lagi, terpaksa kita Tangguhkan sampai di lain waktu untuk memberi penjelasannya Coba kau buka surat yang ditinggalkan oleh Tai Wong tadi Hei Tian Xiang meskipun hatinya merasa sedih tetapi karena Tiong San Hui Heng sudah lama berlalu darinya, sambil mengerutkan alisnya ia mengambil surat tadi dan dibukanya Di situ tertulis dengan kata-kata, Ketua Kun Lun Pei Tai Hui Chu sekarang terjaring dalam kawanan penjahat Partai Kialian Pei Tai Hui Chu rupa-rupanya ada menyimpan rahasia yang sulit diterangkan Dalam Partai Kun Lun Pei memang benar ada pengkhianat dan dua orang tua berambut panjang berbaju kuning yang menunjang Partai Kialian di belakang layar Kepandayan ilmu silatnya sangat tinggi sekali, harus sangat hati-hati menghadapi mereka Mereka malam ini mengadakan pemeriksaan terhadap Ketua Kun Lun Pei di luar gua Xiang Suatong Kalau kita nanti mendengar tanya-jawab mereka, segala galanya akan jadi jelas Sian Liyai berkelana di dunia Kangou seolah-olah burung yang sudah lama meninggalkan sarangnya, sudah merasa lelah dan harus kembali Kini Sian Liyai pikir hendak kembali kepada ayah untuk melaksanakan tugas sebagai anak Chuan Chuan dikala kau membaca surat ini Sian Liyai sudah berada sejauh ratusan pal bersama Xiaopek dan Tai Wong Surat ini kutulis dengan tergesa-gesa semoga semua berada dalam keselamatan Surat itu tidak ditulis dan dialamatkan kepada siapa, juga tidak ada kata-kata yang mengandung penjelasan Tetapi dalam mata Hei Tiansyang seolah-olah ribuan anak panah yang ditujukan ke ulu hatinya Ia merasa amat sedih sekali, karena ia tahu bahwa Enci Tiong San-nya sudah salah paham dan merasa kecewa terhadap dirinya Kalau ia ingin memberi penjelasan tentang kesalahpahaman itu, barangkali bukanlah soal yang sangat mudah Oe Tai Hao tahu bahwa Hei Tiansyang pikirannya sedang risau Maka ia buru-buru mengalihkan pembicaraannya ke lain soal katanya sambil tersenyum Dalam surat Nona Tiong San tadi telah menyebutkan orang-orang Kielian Pei sebagai kawanan penjahat Dan hendak memeriksa ketua Kun Lun Pei di luar gua Xiang Suatong Tentunya sudah tahu bahwa Tai Huichu masih belum mati Kita yang datangnya sangat kebetulan, barangkali sebelum menjadi pertempuran sengit Masih ada waktu untuk menyaksikan suatu pertunjukan seru Kata-kata itu benar saja telah membangkitkan semangat Hei Tiansyang Dengan alis berdiri berkata, dalam surat Nchi Tiong San tadi dikatakan bahwa Tai Huichu agaknya menyembunyikan rahasia yang susah diceritakan Malam ini kita diam-diam harus seperti apa yang dikatakan oleh O.R. Tai Lo Chiampo tadi Sembunyikan diri di tempat ini Jikalau jiwa Tai Huichu belum terampas benar-benar Jangan sampai turun tangan Kita tidak tahu siapakah pengkhianat partai Kun Lun Pei itu Selain daripada itu, kita juga tidak mengenal diri dua orang tua berbaju kuning dan berambut panjang yang menunjang Kielian Pei dari belakang layar itu O.Tai Hao seolah-olah teringat sesuatu Dengan buru-buru ia menyela Semula ketika aku di dalam ruangan Chong Suatong Hanya melihat seorang tua berambut panjang dan berpakaian kuning Sekarang bagaimana bisa berubah menjadi dua? Hei Tiansyang menunjuk kepada Leng Pek Tek Katanya sambil tersenyum Tidak peduli ada beberapa banyak orang tua berambut panjang berpakaian kuning Dengan adanya Leng Toako di pihak kita ini Tanda petik Leng Pek Ciok yang mendengar ucapan itu buru-buru menggoyang-goyangkan tangannya dan berkata sambil tertawa Hei Laote, kau jangan berkata demikian Dalam partai Kielian Pei banyak sekali tokoh-tokoh yang kuat Hiye Tai Choa, Pan Semko dan lain-lainnya semua merupakan tokoh kuat yang tidak mudah kita hadapi Apalagi masih ada dua orang tua berambut panjang Yang masih belum kita ketahui sampai di mana ketinggian ilmu silatnya Maka malam ini jika kita berusaha hendak menolong Tai Hui Chu Rasanya akan menghadapi banyak kesulitan Maka Hei Laote harus hati-hati sekali Jangan sampai berlaku gegabah Empat orang itu berjalan sambil merunding Sudah tiba tidak jauh dari Goa Wa Siang Suatong Hei Tiansyang teringat ke tempat di mana dahulu Tai Wong mengintai Siya Opek yang mempermainkan Goeng Maka lantas berkata kepada Leng Pek Cho bertiga Mari kita sembunyikan diri di balik tebing kecil itu Kita sembunyi di atasnya Bisa menyaksikan mulut Goa dengan tepat Apalagi terpisahnya juga hanya 3-14 tombak tingginya Tidak sukar andai kata kita perlu menyerbu Semua orang yang mendengar perkataan itu semua pada melesat ke atas tebing Di atas tebing itu terdapat banyak batu Hingga merupakan suatu tempat yang sangat ideal Untuk menyembunyikan diri Leng Pek Cho dengan seorang diri sembunyi di atas pohon cemara Sedangkan Oer Tai Hao masuk ke celah-celah batu Hei Tiansyang dan Hok Siu In sembunyi di belakang batu besar Kini barangkali oleh karena waktunya masih awal Di luar Goa Siang Suatong tidak tampak bayangan seorang pun juga Hok Siu In menggunakan suara yang sangat halus sekali berbisik-bisik di telinga Hei Tiansyang Engko Siang, sejak kau tiba di gunung Kiesan ini agaknya tidak begitu memperhatikan aku Apakah kau marah kepadaku? Hok Siu In juga merupakan seorang wanita yang sangat cantik Terpisah dengan Hei Tiansyang demikian Dekat, bau harum yang menusuk hidung Sudah tentu mengguncangkan Hati Hei Tiansyang Apalagi ia sudah tahu salah paham Tiong San Hui Heng Kesalahannya bukan di pihak Hok Siu Im Maka ia lalu menjawab sambil menggelengkan kepala dan tertawa getir Adik Im kau jangan menduga yang bukan-bukan Toh tidak pernah melakukan suatu kesalahan Bagaimana aku harus marah kepadamu Hok Siu Im yang mendengar ucapan itu Hatinya mulai lega Tetapi matanya masih merah Sekali ia bertanya dengan suara pelahan Engko Siang, kalau kau tidak marah kepadaku Mengapakah selalu tampak kesal saja Apakah binatang kuning berbulu kuning tadi memukulmu terlalu keras? Di kemudian hari apabila aku jumpa lagi dengannya Aku hendak menggunakan pedang liuyapian Sikiam memotong satu kaki depannya Untuk membalas dendamu Hei Tiansyang yang mendengar ucapan itu Buka kepalang terkejutnya Buru-buru menggoyangkan tangannya dan berkata Jangan, jangan Sebaiknya kau jangan coba mengganggu dua binatang itu Oleh karena hatinya cemas Maka ketika mengucapkan perkataan itu Suaranya agak tinggi Hingga Oetai Hao yang mendengar itu lantas mengerutkan alisnya Dan melemparkan batu kecil untuk memperingatkannya Hei Tiansyang lantas sadar dan tidak meneruskan ucapannya lagi Mukanya menjadi merah Tetapi saat itu di mulut Gua Siang Suatong sudah tampak ada gerakan Dua orang anggota Kielian sedang repot menyediakan meja kursi dan lain-lainnya Waktu itu kira-kira sudah jam 2 malam Dari dalam Gua Siang Suatong Berjalan keluar serombongan orang Berjalan di muka Dua orang tua berpakaian kuning Berambut panjang Di belakangnya dua orang tadi diikuti oleh seorang yang mengenakan jubah warna putih gerombongan Namun muka orang itu ditutup oleh kerudung kain hitam Kecuali dia masih Ada ketua golongan Kielian Hietai Cao Gou Eng Tetapi tidak tampak Fau Semkou dan Tong Kie Maka dua orang tua berbaju kuning itu semuanya tertutup oleh rambutnya yang panjang Sehingga tidak dapat dilihat dengan nyata Tetapi sikapnya sangat jumawa Mereka duduk di tengah-tengah Sedangkan Hietai dan Gou Eng hanya duduk di kedua sisinya Orang berjubah putih gerombongan yang mukanya memakai kerudung hitam Agaknya kedudukannya rendah Ia tidak mengambil tempat duduk Sebaliknya berdiri di belakang orang tua berbaju kuning yang sebelah kiri Empat orang itu setelah masing-masing mengambil tempat duduk Orang tua berjubah kuning yang disebelah kiri Dengan suaranya yang aneh katanya kepada Hietai Cao Kie Kian Bun Jin, kapan Hietai Cao bisa dibawa kemari? Ciku Pek Toa Losat Semkou bersama Sam Tetong Kie akan membawa sendiri Hietai Cao datang kemari Sebelum jam tiga pasti sudah tiba di sini menjawab Hietai Cao sambil tersenyum Pada waktu itu Leng Pek Chio yang bersembunyi di atas pohon yang lebat dalam hatinya merasa terkejut Ia pikir Hietai Cao biasanya sangat jumawa Tetapi mengapa sekarang berlaku begitu menghormat dan menurut oleh orang tua berbaju kuning itu? Dari sini dapat diukur bahwa dua orang tua berbaju kuning itu sudah pasti merupakan orang yang berilmu tinggi Namun ia sendiri yang sudah hapal hampir semua tokoh rimba persilatan belum dapat menduga asal-usul dia orang tua itu Sementara itu orang tua berbaju kuning yang disebelah kanan sudah memperdengarkan suaranya yang aneh Hietai Cao tampak sangat bangga dan ia tertawa terbahak-bahak Kemudian berkata, ketua Tian Chong peria kuantot yang dalam waktu dekat akan membakar kuil fohir tukuhan Dan memimpin anggota-anggotanya yang kuat pindah ke gunung Kielan Lalu menggabungkan diri dengan partai Kielan untuk menambah pengaruh dan kekuatan Sehingga bisa mengadu kekuatan dengan Xiaolim, Butong Lohu, Gobi, Swatsan dan lain-lainnya Orang tua itu perdengarkan suara, oh Kemudian bertanya pula, dua partai Kielian dan Cham Chong Kalau memang sudah bergabung, seharusnya memakai nama lain Apakah kau sudah pikirkan nama baru itu? Tentang nama itu biarlah lociampu berdua saja yang memutuskan berkata Hietai Cao sambil tertawa Orang tua berbaju kuning yang duduk di sebelah kiri berkata dengan suara berat Maksud kita ialah hendak membantu kau untuk menindas partai-partai yang lainnya sehingga menjadi partai terkuat dalam dunia Mengapa kita tidak menamakan saja Cheng Tianpei? Hietai Cao setuju dengan usul itu, katanya, baik, aku menurut perintah itu, nama Cheng Tianpei itu sangat tepat Leng Pak Jok dan lain-lainnya yang mendengar Tiam Chong dan Keilian hendak tergabung Dan membentuk partai lain yang dinamakan Cheng Tianpei semuanya terperanjat dan mendengarkan pembicaraan selanjutnya Orang tua berbaju kuning yang sebelah kanan, tiba-tiba menghela nafas dan berkata kepada orang tua yang sebelah kiri Si Yaupek dari Kun Lunpei sudah berubah menjadi patung es, ciang bunjinnya Tai Hui Chu sudah menjadi tawanan, tampaknya partainya sudah akan runtuh Jadi usaha kita itu, tidak cuma-cuma dan kita merasa lega sudah dapat melampiaskan dendam hati yang sudah lama ku pendam Orang tua sebelah kiri, berkata dengan suara dingin, membubarkan partai Kun Lunpei hanya merupakan cita-cita kita yang kedua Sedang cita-cita kita yang pertama, entah kapan baru bisa terkabul? Orang itu sungguh cerik, hingga saat ini masih belum mau unjuk muka Mengenai ucapan itu, Leng Pek Chok dan Siung Ain yang mendengarkan, semua pada merasa bingung Tetapi bagi Oe Tai Hao dan He E Tian Xiang yang sudah tahu bahwa orang tua baju kuning itu hendak bertemu muka dengan seorang rimba persilatan luar biasa pada masa itu Hanya belum dapat menduga siapa orangnya yang dinantinantikan Maka hanya dapat menduga-duga salah satu di antara orang tokoh itu, ialah Pak Bin Sin Pohang Po Chiu, Leng Waceng Mo Cong San Seng dan Hong Nge Hek Me Cengong Orang tua berbaju kuning yang sebelah kanan ketika mendengar ucapan itu berkata dengan suara dingin Paling lama kita akan menunggu lagi satu tahun berkata sampai Di situ, Pao San Kou dan Tong Kie sudah tiba, di lengan Tong Kie waktu itu mengempit ketua Kun Lun Pai Tai Hui Chu yang sudah tidak ingat orang Orang tua berbaju kuning yang sebelah kiri bertanya kepada Pao San Kou sambil menunjuk Tai Hui Chu, racun duri Tain Keng Cek yang mengeram dalam tubuhnya sudah dihilangkan atau belum? Dia telah terkena tiga biji racun Tian Keng Cek yang kulancarkan kepadanya, racunnya hingga tadi baru lenyap semua, tetapi Sutu Keng yang hendak menjaga sesuatu kemungkinan sudah menotok jalan darahnya Anggo Im Hiat menjawab Pao San Kou sambil menganggukan kepala Orang tua berbaju kuning sebelah kiri berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala, untuk menghadapi orang seperti Tai Hui Chu perlu apa bertindak sampai demikian rupa Sambil bicara orang tua itu mengibaskan lengan bajunya kepada Tai Hui Chu yang meringkuk di lempar sejarah setombak lebih Hembusan angin dingin meluncur ke arahnya hingga badan Tai Hui Chu gemetaran, seolah-olah dibukakan totokan jalan darahnya oleh orang tua itu melalui ilmunya yang dilancarkan dari totokan jarak jauh Orang yang berpakaian gerombongan memakai kerudung muka dan berdiri di belakang orang tua sebelah kiri, sejak berada di situ belum pernah mengeluarkan suara, tetapi Hei Eitian Xiang yang berada di atas tebing justru mengambil perhatian istimewa terhadapnya Sebab dalam penglihatannya ia merasa bahwa gerak kaki orang sangat gesit dan lincah Agaknya pernah bertemu, tetapi entah di mana Tai Hui Chu yang sudah sadarkan diri, membuka sepasang matanya, pertama-tama yang dilihatnya ialah ketua Kialian Pei Hei Eitai Chau Alisnya selalu mengerutkan, ia duduk di tanah lalu bertanya dengan suara gusar Hei Eitai Chau hanya tertawa saja, tidak menjawab Tetapi orang tua berbaju kuning yang duduk di sebelah kiri sebaliknya sudah mengeluarkan suara dari hidung dan berkata kepada orang berbaju putih yang memakai kerudung yang berdiri di belakangnya Kau pergi ambil patung es nomor satu, biarkan ketua Kun Lun Pei ini duduk, kita nanti bergebrakan lagi Orang berbaju putih berkerudung muka mendengar perintah itu lantas undurkan diri dan masuk ke dalam gua Xiang Suatong Hei Eitian Xiang yang mengambil perhatian terus terhadap orang berkerudung itu, semakin percaya benar bahwa orang itu rasanya pernah dikenalnya Jika kerudung muka itu dibukanya, dia pasti merupakan seorang yang tidak asing baginya Hok Siu Im yang tak tahu apa-apa, ia hanya menonton keramaian saja Sedangkan Lengpek Ciyok San Oer Taikau sedang bertekun dan berusaha untuk mengetahui asal-usul dua orang berbaju kuning itu Tetapi bagaimana juga ia putar otak masih belum berhasil menemukan Sementara itu orang berjubah putih berkerudung muka yang masuk ke dalam goa, sudah keluar lagi dengan membawa patung es yang berasal dari Xiao Tek Patung itu dilemparkan di hadapan Tai Hui Chu Tai Hui Chu semula masih belum mengerti apa yang dinamakan patung es itu Sekarang setelah barang itu berada di depan matanya, baru tahu bahwa Sam Sutenya sendiri Xiao Tek ternyata sudah menjadi bangkai yang dibekukan oleh hawa dingin Maka saat itu hatinya merasa perih dan bertanya kepada Hieta Ochao Terima kasih telah menonton!